Malam itu berkabut. Di luar lembah, di dalam lembah, cahayanya bahkan lebih redup. Di kejauhan, auman binatang iblis dan binatang iblis terdengar dari waktu ke waktu, menambah rona suram pada malam itu. Wang Chen diam-diam berdiri di atas bukit tidak jauh dari lembah dan melihat ke arah lembah. Tujuh orang. Setelah beberapa saat, Wang Chen menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada jam sepuluh malam, dia tiba di sini. Meski tidak bisa memasuki lembah, Wang Chen selalu memperhatikan situasi di lembah. Dari sore hingga malam tiba, total tujuh orang dari keluarga Zan dan Teng memasuki lembah. Ditambah dua penjaga yang sudah berada di lembah, setidaknya ada sembilan orang dari keluarga Zan dan Teng di lembah. Selain itu, Wang Chen tidak menemukan apapun. Sembilan orang. Sepertinya tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan Teng Yaner. Setelah merenung sebentar, Wang Chen bergumam. Dari Teng Yaner, Wang Chen mengetahui bahwa ada sepuluh kultifator di sini. Ini cocok dengan pengamatan Wang Chen saat ini. Namun, masih ada satu orang yang belum terlihat. Siapa itu? Jadi bagaimana jika dia kuat? Mengenai orang yang tidak menyadarinya, jantung Wang Chen sedikit melonjak. Dia sedikit khawatir. Secara logika, kali ini, ketika keluarga Teng dan Zan mengirim orang ke alam iblis untuk diadili, setidaknya harus ada leluhur yang kuat. Mungkinkah orang yang belum terlihat adalah orang ini? Hal ini menyebabkan alis Wang Chen berkerut. Dia tidak tahu seberapa kuat orang ini. Jika dia kuat dan telah melangkah ke tahap tengah alam bulan mistik, maka bersama sembilan kultifator lainnya, jika Wang Chen dengan gegabu masuk, dia pasti akan jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat menolak pikirannya yang gegabuh. Karena itu masalahnya. Sedikit menyipitkan matanya, ekspresi Wang Chen dingin, dan jejak niat membunuh melintas di matanya. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen kembali ke tempat tinggalnya, dan tidak ada lagi pergerakan darinya. Matahari bersinar terang. Saat ini, punggung wilderness tampak sangat pengap dan panas. Tanahnya sangat panas hingga membuat orang berkeringat deras. Di punggung hutan belantara, 10.000 meter dari lembah tempat Wan Jia dan Klanteng ditempatkan, dua sosok duduk di tanah, tampak kelelahan. Cuaca terkutuk ini, salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Dunia iblis terkutuk. Meski tandus, tetap saja tandus. Saya tidak tahu kapan saya bisa meninggalkan tulang punggung hutan belantara ini dan melihat dunia luar. Sosok lain menghela nafas dengan emosi. Dia telah berada di dunia iblis selama beberapa waktu sekarang. Namun, dia menari dengan binatang ajaib dan binatang iblis sepanjang hari di punggung hutan belantara. Hari-hari seperti ini sudah lama berlalu. Bagaimana mereka berdua, yang dulunya hidup seperti pangeran di keluarga Teng dan San, bisa menahan kesepian. Mereka iri pada sekelompok orang lain yang bisa meninggalkan tulang punggung hutan belantara dan menjelajah jauh ke alam iblis. Kehidupan mereka pasti mengalami kemajuan pesat. Itu benar, tempat terkutuk ini sungguh menyebalkan. Saya tidak tahu mengapa nenek moyang ingin kita berlatih di sini. Apa perbedaan antara tempat ini dan Howling Plains? Hanya saja ada lebih banyak binatang ajaib dan binatang iblis. Ras iblis itu semuanya memamerkan kehebatan mereka dan tidak bisa dibunuh. Itu bahkan lebih menyebalkan. Pemuda pertama tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Namun, saya mendengar bahwa Wang Chen baru-baru ini muncul di alam iblis. Saya tidak tahu bagaimana orang itu memasuki alam iblis. Pemuda kedua sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan ekspresi serius. Huff, Wang Chen hanyalah bajingan. Dia mungkin tidak tahan dengan pengejaran leluhur tua Teng Li di api penyucian, jadi dia berlari berkeliling dan secara kebetulan memasuki alam iblis. Pemuda pertama mendengus. Namun, kekuatan Wang Chen ini tampaknya telah meningkat cukup banyak. Beberapa hari yang lalu, tiga seniman bela diri dewa dari keluarga Teng saya dan keluarga San Anda mati di tangannya. Hal ini membuat leluhur tua sangat marah. Pemuda kedua memiliki ekspresi serius dan gugup di matanya. Kita harus berhati-hati. Sekarang, sebaiknya kita tidak bertemu Wang Chen. Huff, apakah Wang Chen itu masih berani tampil? Jika dia berani muncul, leluhur lama pasti akan. Pemuda pertama mendengus saat melihat ekspresi gugup di wajah pemuda keluarga Teng. Namun, dia tiba-tiba berhenti di tengah kalimatnya. Itu karena sesosok tubuh muncul di hadapannya pada waktu yang tidak diketahui. Ini adalah pria yang tampaknya berusia awal tiga puluhan. Pada saat ini, dia melihat mereka berdua dengan dingin dari jarak beberapa puluh meter. Tetapannya yang sedingin es menyebabkan jantung kedua pemuda itu berdebar tanpa sadar. Kamu, siapa kamu? Rasa bahaya menyebar di hati mereka. Kedua pemuda itu segera bangkit dan menjadi waspada. Mereka memandang pria di depan mereka dan bertanya dengan suara yang dalam. Orang yang datang untuk mengambil nyawamu. Mendengar perkataan kedua pemuda itu, orang itu mencibir dan perlahan berjalan ke arah mereka berdua. Jangan bicara omong kosong. Mendengar perkataan pria itu, ekspresi kedua pemuda itu berubah drastis dan mereka berteriak di saat yang bersamaan. Namun, saat mereka selesai berbicara, sosok pria di depan mereka melintas dan tiba-tiba menghilang di depan mereka. Betapa ngerinya kedua pemuda itu? Tidak baik. Menghindari. Keduanya berteriak bersamaan lalu menghindar kedua arah berbeda. Bang! Namun kecepatan mereka masih terlalu lambat. Suara benturan yang teredam terdengar. Di tengah rangan yang teredam, pemuda dari keluarga Teng itu mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat darah berceceran di mana-mana. Seluruh tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus saat ia dikirim terbang. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Di saat yang sama, dengan raungan marah, sosok itu melintas dan menghilang sekali lagi. Dia mengejar pemuda dari keluarga San. Astaga! Angin bersiul saat pemandangan di sekelilingnya mundur dengan cepat. Kecepatan pria itu secepat kilat. Dalam sekejap mata, dia telah menempuh perjalanan ratusan meter. Sesaat kemudian, dia berhasil menyusul pemuda dari keluarga San yang melarikan diri satu kilometer jauhnya. Turun! Dengan raungan marah, pemuda dari keluarga San melayangkan pukulan ke arah pemuda dari keluarga San. Melihat pemandangan ini dan merasakan desiran angin dari tinjunya, wajah pemuda itu menjadi pucat. Enyahlah! Dengan raungan marah, pemuda dari keluarga San, yang tahu akan sulit untuk melarikan diri, tiba-tiba berbalik dan memblokir pukulannya. Gemuruh! Bumi berguncang! Wajah pemuda dari keluarga San itu tiba-tiba menegang, dan pupil matanya mengecil. Of! Darah berceceran di mana-mana. Setelah tabrakan ini, tubuhnya terlempar ratusan meter. Ledakan! Kemudian, di bawah telapak tangan pria itu, dia langsung terhempas ke tanah. Dalam sekejap, pemuda dari keluarga San dan pemuda dari keluarga Teng sama-sama dikalahkan. Mereka tidak punya banyak kekuatan untuk melawan. Siapa lagi yang ada di lembah ini selain kalian berdua? Beberapa saat kemudian, di kaki gunung, di tempat tersembunyi, pria tersebut melemparkan kedua pemuda dari keluarga San dan keluarga Teng ke tanah. Dia menunduk dan bertanya dengan dingin. Kamu? Siapa kamu? Mengapa? Mendengar pertanyaan pria itu, tubuh kedua pemuda itu bergetar. Mereka memandang pria di depan mereka dengan kaget. Ekspresi mereka dipenuhi keraguan dan keputus asaan. Siapa orang ini? Kenapa dia menyerang mereka? Kenapa dia tahu banyak tentang mereka? Kenapa dia tahu tentang apa yang terjadi di lembah? Kamu? Siapa kamu? Pemuda dari keluarga Teng itu batuk seteguk darah dan bertanya dengan keras. Dan Tian mereka disegel, dan tidak ada energi asal yang sebenarnya di tubuh mereka. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mendengar perkataan mereka, pria itu mencibir dan perlahan melepas topengnya. Desis. Saat penampilan aslinya muncul, kedua pemuda yang hadir menghirup udara dingin. Wang, kamu, kamu sebenarnya adalah Wang Chen. Wang Chen, bagaimana mungkin kamu? Sesaat kemudian, keduanya berteriak kaget. Saat topengnya dilepas, mereka akhirnya mengenali siapa pria di depan mereka. Bukankah ini Wang Chen? Mereka tidak menyangka akan bertemu dengannya. Harus dikatakan bahwa beberapa saat yang lalu, mereka berdua sedang membicarakan Wang Chen. Siapa sangka saat ini, Wang Chen akan muncul. Keduanya tahu betul apa arti penampilan Wang Chen. Ekspresi putus asa muncul di wajah mereka. Keduanya adalah seniman bela diri alam kuasi dewa. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Wang Chen? Sekarang mereka berada di tangan Wang Chen, tidak mungkin mereka bisa bertahan. Wang Chen, kamu bajingan. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh kami. Pemuda dari keluarga Zan berteriak keras. Daripada disiksa sampai mati oleh Wang Chen, mereka lebih memilih kematian yang cepat. Lagipula mereka akan mati. Melihat ini, ekspresi pemuda dari keluarga Zan menjadi galak. Wang Chen, bunuh kami jika kamu memiliki kemampuan. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan informasi dari kami. Pemuda dari keluarga Teng juga berteriak keras. Jangan pernah memikirkannya. Mendengar perkataan keduanya, Wang Chen mencibir. Dengan jentikan pergelangan tangannya, 10 ribu token hantu muncul di tangan Wang Chen. Melahap jiwa. Sambil mendengus dingin, Wang Chen melepaskan roh jahat. Di bawah kendali Wang Chen, roh jahat itu dengan cepat bergerak maju dan terbang menuju pemuda dari keluarga Zan. Meninggal dunia. Samar-samar, suara robekan yang tajam terdengar. Ah! Ceritan yang menyayat hati menyusul. Wajah pemuda dari keluarga Zan itu berkerut. Bola matanya sepertinya akan keluar saat dia berguling-guling di tanah kesakitan yang tak ada habisnya. Beberapa saat yang lalu, sebagian jiwanya telah terkoyak dengan paksa. Bagaimana rasa sakit fisik bisa dibandingkan dengan rasa sakit yang datang dari lubuk jiwanya. Rasa sakit seperti itu lebih buruk daripada kematian. Meninggal dunia. Di tengah jeritan, suara samar lain dari jiwa yang terkoyak terdengar. Tak lama kemudian, jeritan histeris yang menyayat hati kembali terdengar. Bahkan suaranya terdengar serak. Pemuda dari keluarga Zan berguling-guling di tanah, terus-menerus membenturkan kepalanya ke tanah untuk mencegah rasa sakit yang tak tertahankan. Namun seberapa besar hal ini dapat meringankannya. Bagaimana rasa sakit fisik bisa meringankan rasa sakit jiwa. Dia masih meronta dan berguling-guling di tanah. Melihat pemandangan ini, wajah Wang Chen dingin dan acuh tak acuh. 1632. Ceritan yang membekukan darah itu memekakan telinga, membuat seseorang merinding. Pada saat ini, pemuda dari keluarga Zan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bunuh diri ketika roh jahat mencabik-cabiknya. Keringat telah membasahi pakaiannya, menyebabkan dia berjuang dalam keputus asaan dan kesakitan. Jiwanya terkoyak sepotong demi sepotong, menyebabkan wajahnya menjadi pucat dan dia muntah darah. Adegan ini pun membuat pemuda dari keluarga Teng itu tercengang. Meneguk. Pemuda keluarga Teng dengan keras menelan ludahnya dan tubuhnya gemetar. Kamu, kamu iblis. Kamu, kamu bukan manusia, kamu iblis. Pemuda keluarga Teng gemetar saat dia melihat Wang Chen dengan ketakutan. Wajahnya pucat pasi. Meski begitu, Wang Chen tidak menghadapinya secara langsung. Namun, menyaksikan pemuda dari keluarga Zan menderita kesakitan seperti itu tidak diragukan lagi merupakan bentuk penyiksaan mental. Berhenti. Akhirnya, ketika pria dari keluarga Zan pingsan lagi karena rasa sakit yang luar biasa, auranya lemah dan diambang kematian, Wang Chen menghentikan roh jahat untuk mencabik-cabiknya lagi. Sekarang bukan waktunya bagi pemuda keluarga Zan untuk mati. Setelah mengingat roh jahat itu, Wang Chen bahkan tidak melihat ke arah pemuda dari keluarga Zan, yang pingsan dan pingsan di genangan keringat. Sebaliknya, dia menoleh ke pemuda dari keluarga Teng dan bertanya, bagaimana kabarnya? Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Wang Chen bertanya dengan dingin. Kamu, kamu, jangan pernah memikirkannya. Aku, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Melihat ini, pria keluarga Teng itu meraung ketakutan. Begitu dia selesai berbicara, dia menggunakan sisa kekuatan terakhir di tubuhnya untuk mengangkat kepalanya dan menamparkan bagian atas kepalanya. Bahkan jika dia harus bunuh diri, dia tidak akan membiarkan Wang Chen melakukan apa yang diinginkannya. Dia bahkan lebih tidak rela menanggung penyiksaan seperti itu. Kamu ingin mati? Wang Chen mendengus dingin saat melihat apa yang dilakukan pemuda dari keluarga Teng itu. Jika dia mati begitu saja, itu hanya berarti Wang Chen tidak berguna. Bermimpilah. Sambil mendengus dingin, sosok Wang Chen melintas dan muncul di depan pria itu. Retak-retak. Dua suara retakan tulang terdengar saat tangan pria itu ditahan oleh Wang Chen. Pada saat yang sama, Wang Chen dengan cepat melepaskan dagu pemuda keluarga Teng. Dia bahkan tidak sempat menggigit lidahnya untuk bunuh diri. Mungkin pemuda dari keluarga Teng itu menyesalinya. Ia menyayangkan saking terkejutnya dengan adegan tersebut hingga lupa untuk bunuh diri. Mungkin, dia harus merasa takut, karena dia hanya bisa membiarkan dirinya dibantai oleh Wang Chen. Aku sudah memberimu kesempatan, apakah kamu akan berbicara atau tidak. Setelah selesai, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berdiri sekali lagi. Jangan, bahkan memikirkannya, dengan dagu terkilir, pemuda dari keluarga Teng tidak bisa berhenti ngiler. Dia bergumam, jika, jika kamu memiliki kemampuan, kamu, idiot, aku. Rendah jiwa. Setelah mendengar kata-kata pria itu, Wang Chen melambaikan tangannya dan mendengus dingin. Wu-wu-wu. Mengikuti perintah Wang Chen, roh-roh jahat, yang sangat ingin mencoba, dengan cepat menerkam pria dari keluarga Teng. Wu-wu-wu. Saat ratapan hantu dan lolongan seperti serigala terdengar, hantu jahat itu merobek jiwa pemuda keluarga Teng. Suara mendesing. Suara keras terdengar, tubuh pemuda keluarga Teng mulai bergerak-gerak hebat. Dia berguling-guling di tanah dan berteriak dengan suara teredam. Penyiksaan dimulai lagi, namun kali ini yang menjadi sasaran penyiksaan adalah pemuda keluarga Teng. Menghadapi keluarga Teng dan keluarga San, Wang Chen saat ini tidak keberatan menggunakan beberapa metode kejam. Menghadapi musuh bebuyutannya, tidak perlu membicarakan kebenaran. Jiwa demi jiwa terkoyak. Setelah waktu yang tidak diketahui, pemuda keluarga Teng pingsan berkali-kali dan berada di ambang kematian. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya menghentikan hantu jahat itu untuk mencabik-cabik jiwanya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia memanggil kembali hantu jahat itu ke perintah 10.000 hantunya. Kemudian, setelah mengetahui siapa kedua pemuda itu, Wang Chen dengan dingin menatap mereka. Sekarang, apakah kamu akan berbicara atau tidak? Kata-kata Wang Chen menyebabkan tubuh mereka bergetar hebat. Sebelumnya, mereka berdua telah mencoba metode Wang Chen. Rasa sakit karena jiwa mereka terkoyak membuat mereka gemetar dan tercekik. Jika mereka tidak berbicara sekarang, apa yang akan dilakukan Wang Chen terhadap mereka? Mati, meskipun itu hanya sebuah kata sederhana. Tidak sulit untuk melakukan ini. Namun, di tangan iblis seperti Wang Chen, bahkan kematian adalah sebuah kemewahan bagi mereka. Memikirkan hal ini, keduanya saling memandang dan terdiam. Melihat mereka berdua, Wang Chen mengerutkan kening. Jangan uji kesabaranku. Wang Chen dengan dingin mendengus. Saat berikutnya, dia menjentikan pergelangan tangannya. Bagaimana jika aku membawa kalian berdua keluar dan mengubahmu menjadi hantu jahat? Bagaimana jika aku menyimpan ingatanmu dan membiarkanmu menderita kesakitan karena jiwamu terkoyak selamanya? Wang Chen bertanya seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Terkesiap. Kata-kata ini akhirnya memecah kesunyian. Hal ini menyebabkan tubuh pemuda keluarga Teng dan pemuda keluarga Zan bergetar hebat sekali lagi. Harus dikatakan bahwa tindakan Wang Chen benar-benar kejam. Jika itu masalahnya, mereka harus menderita kesakitan karena jiwa mereka terkoyak selamanya. Memikirkan hal ini, mereka berdua merasakan rambut mereka berdiri tegak dan wajah mereka menjadi pucat. Ini bukan lagi kematian. Ini adalah siksaan abadi. Mereka harus menanggung rasa sakit seperti itu sepanjang waktu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Jika mereka dianggap oleh Wang Chen sebagai hantu jahat, akan lebih sulit lagi bagi mereka untuk bunuh diri. Jika Wang Chen tidak ingin mereka mati, mereka tidak akan mati. Dasar setan. Orang gila. Di bawah ketakutan, tubuh pemuda keluarga Zan bergetar hebat saat dia meraung marah. Bicaralah, dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Jika tidak, aku akan membuatmu menderita selamanya. Wang Chen mengabaikan teriakan pemuda dari keluarga Zan. Dia baru saja mengeluarkan ultimatum terakhirnya. Bajingan, kamu setan. Surga akan menghukumu. Dewa sejati akan menghukumu. Pemuda keluarga Teng juga meraung keras. Hukuman dewa yang sebenarnya. Kata-kata pemuda keluarga Teng membuat Wang Chen mencibir. Dewa sejati akan menghukum mereka. Sekalipun dewa sejati masih ada, bukankah dia akan menghukum keluarga Teng dan keluarga Zan karena meninggalkan dewa sejati dan kepercayaan mereka. Mereka sebenarnya berani menyebut diri mereka dewa sejati. Sepuluh ribu token hantu, kumpulkan jiwa. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen membeku dan dia berteriak dengan dingin. Tidak-tidak. Tidak, aku. Kami akan berbicara. Kami akan berbicara. Melihat Wang Chen benar-benar akan mulai memanen jiwa, para pemuda dari keluarga Teng dan keluarga Zan ketakutan. Mereka mulai meratap dengan keras. Ketakutan pada akhirnya membuat mereka memilih untuk berkompromi. Mereka bisa mati. Mereka tidak takut mati. Sebagai anggota dari enam keluarga besar, mereka harus mengutamakan keluarga. Mereka bisa mati demi keluarga mereka. Namun, mereka pasti tidak bisa menerima kematian seperti ini. Ini jelas merupakan hukuman. Bagaimana bisa dianggap kematian? Jatuh ke dalam lautan penderitaan yang tiada akhir bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Baiklah, bicaralah. Saya memerlukan semua informasi tentang situasi di lembah. Jika kamu berani berbohong. Wang Chen melambaikan 10 ribu token hantu di tangannya. Maksudnya jelas dengan sendirinya. Kata-katanya membuat wajah pemuda keluarga Teng dan pemuda keluarga San semakin pucat. Di dalam lembah, termasuk kita berdua, totalnya ada 12 orang. Di antara mereka, ada 5 seniman bela diri dewa dan 6 seniman bela diri kuasi dewa. Leluhur marsial keluarga San ada di sana. Kekuatan, kita benar-benar tidak tahu seberapa kuat mereka. Oh benar. Tapi, tapi, dua hari ini, seniman bela diri dewa Teng Yaner. Tanda hidupnya rusak. Leluhur bela diri sangat marah dengan hal ini. Kata pemuda keluarga Teng dengan wajah sedih. Mendengar perkataan pemuda dari keluarga Teng, Wang Chen mengerutkan kening. 12 orang. Mengurangi Teng Yaner, masih ada 11 orang. Ini adalah satu orang lebih dari apa yang Teng Yaner katakan padanya. Mungkinkah orang tambahan ini adalah leluhur bela diri keluarga San? Teng Yaner ini memang menyembunyikan informasi penting. Apakah dia ingin dia menyerbu ke lembah dan mati? Bahkan di ambang kematian, orang ini masih berencana melawannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen merasa sedikit beruntung. Bukan karena dia tidak menyerbu ke dalam lembah. Dialah yang membunuh Teng Yaner. Kalau tidak, jika wanita kejam itu dibiarkan hidup, dia pasti akan menjadi musuh besar di masa depan. Membunuh Teng Yaner adalah pilihan terbaik. Ketika ide ini muncul, jejak emosi dan desahan terakhir di hati Wang Chen benar-benar lenyap. Adapun membunuh Teng Yaner, Wang Chen tidak lagi memiliki beban apapun di hatinya. Pada saat yang sama, Wang Chen bingung dengan orang lain. Kemarin, dia hanya melihat tujuh orang kembali ke lembah. Termasuk dua prajurit dewa yang menjaga pintu masuk, hanya ada sembilan orang. Termasuk leluhur bela diri keluarga San, hanya ada sepuluh orang. Bagaimana dengan orang lain? Siapa dia? Seniman bela diri Tuhan. Selain dua seniman bela diri dewa yang dia lihat di luar lembah kemarin, siapakah dua seniman bela diri dewa lainnya? Seberapa kuat mereka? Saat ini, Wang Chen memiliki terlalu banyak pertanyaan di hatinya. Lembah ini memang tidak sesederhana kelihatannya. Dari informasi yang dia miliki, Wang Chen masih belum bisa memahami situasinya. Saat ini, dia masih belum bisa masuk. Terutama leluhur bela diri keluarga San ini. Seberapa kuat dia? Kedua pemuda di depannya mengatakan mereka tidak tahu. Wang Chen tidak meragukannya. Bagaimana semua orang bisa mengetahui kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur agung? Sama seperti Teng Li di api penyucian, berapa banyak orang di keluarga Teng yang mengetahui kekuatannya. Bahkan Teng Biao mungkin tidak mengetahuinya. Namun, karena orang ini disebut leluhur bela diri keluarga San dan dikirim untuk menjaga tempat ini, kekuatannya pasti luar biasa. Dia pasti musuh terbesar Wang Chen dan juga yang paling sulit dihadapi. Setelah ekspresinya berubah beberapa saat, Wang Chen akhirnya sadar kembali. Dia melihat kedua pemuda pucat dan putus asa di depannya, dan cahaya dingin muncul di matanya. Jika kamu sudah selesai, maka kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Dengan itu, Wang Chen menyerang keduanya. Secepat kilat. Pu Pu. 1633. Nenek moyang keluarga San dan empat seniman bela diri dewa. Setelah mengumpulkan jiwa kedua pemuda itu, Wang Chen berdiri diam dan bergumam pada dirinya sendiri. Di antara alisnya, ada sedikit keseriusan. Saat berikutnya, mata Wang Chen berbinar. Kamu tidak bisa memasuki lembah. Kalau begitu, aku akan mengeluarkanmu. Wang Chen bergumam. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang. Karena lembah itu sangat berbahaya, Wang Chen tidak mau masuk dan membiarkan orang-orang di lembah itu keluar. Lalu, dia akan menyerang mereka satu per satu. Apa yang bisa dilakukan keluarga San dan keluarga Teng? Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, selama leluhur keluarga San bukanlah prajurit bulan mistik tingkat tinggi, dia tidak akan berada dalam bahaya besar. Bahkan jika itu adalah prajurit bulan mistik tingkat enam, Wang Chen yakin bahwa dia bisa melarikan diri darinya. Apa? Mati? Ketika Wang Chen membunuh dua pemuda dari keluarga Teng dan keluarga San dan sekali lagi menghilang ke dalam gurun, di lembah, seorang lelaki tua dengan wajah kemerahan dan janggut putih tergerai tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan berteriak pada seorang pria parubaya di depannya. Mata lelaki tua sebesar lonceng itu terbuka lebar dan wajahnya berkerut dan malu. Melihat dua kartu kehidupan yang rusak di tangan pria parubaya itu, wajahnya berubah dan mengerikan. Mati, dua orang lainnya meninggal. Dua prajurit rilem dewa kuasi. Mereka adalah harapan masa depan keluarga Teng dan keluarga San. Dalam beberapa hari ini, keluarga Teng dan keluarga San menderita kerugian besar. Hanya dalam beberapa hari, mereka kehilangan empat seniman bela diri dewa, dua seniman bela diri kaisar, dan dua prajurit rilem dewa kuasi. Sebanyak delapan orang. Delapan orang ini, di benua Suantian, siapa di antara mereka yang bukan pejuang yang kuat. Tapi, itu hanya beberapa hari. Hanya dalam beberapa hari, delapan orang hilang. Ini lebih dari apa yang telah hilang di benua Suantian selama bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun. Bagaimana ekspresi lelaki tua itu bisa bagus? Bajingan, apa yang terjadi? Siapa? Siapa yang melakukan ini? Wajah lelaki tua itu berkerut saat dia meraung. Kami telah menemukan tempat percobaan terakhir mereka, tapi kami tidak melihat mayat mereka. Itu, sama seperti sebelumnya, tiga kekuatan Tuhan yang dibunuh oleh Wang Chen, bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Pria parubaya itu berkata dengan hati-hati di hadapan kemarahan pria tua itu. Ekspresinya serius. Meski dia tidak memberikan jawaban pasti, makna dibalik perkataannya sangat jelas. Sejauh yang dia tahu, Wang Chen adalah pelaku di balik kejadian ini. Wang Chen. Wajah lelaki tua itu berkerut ketika mendengar kata-kata lelaki parubaya itu. Wang Chen, orang terkutuk ini. Seberapa besar rasa malu yang dia bawa pada keluarga San. Berapa banyak kerugian yang mereka timbulkan pada keluarga San. Sekarang, dia bertindak seperti seorang tiran di alam iblis, terus-menerus membunuh generasi muda klan Teng dan San. Ini tidak bisa ditoleransi. Juga, juga, kami, kami juga menemukan mayat Teng Yaner. Dia, sudah mati. Dia dicekik sampai mati. Dia meninggal di lembah tersembunyi yang jaraknya puluhan ribu meter. Selain itu, jenazahnya juga dikuburkan. Hal ini, sangat mungkin juga, ulah Wang Chen. Pria parubaya itu ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan hati-hati. Teng Yaner, mayat seniman bela diri wanita yang menghilang selama dua hari telah ditemukan hari ini. Dengan menggunakan teknik rahasia keluarga Teng, mereka telah menemukan keberadaan Teng Yan. Sayangnya, dia sudah menjadi mayat. Ini Wang Chen lagi. Wajah lelaki tua itu pucat saat dia berkata dengan galak. Bang! Begitu dia selesai berbicara, dia membanting telapak tangannya ke bawah. Dalam sekejap, meja kayu di depan lelaki tua itu terkoyak dan hancur berkeping-keping. Dia tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Bagus, sangat bagus, Wang Chen. Sangat bagus. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan tertawa karena marah. Temukan dia. Temukan dia untukku. Temukan Wang Chen bahkan jika Anda harus menggali tiga kaki ke dalam tanah. Aku sendiri yang akan membunuh bocah ini. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menahan amarahnya. Lalu, dia berteriak dengan marah. Dia harus menemukan Wang Chen. Jika tidak, keluarga Zan dan keluarga Teng tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Tetapi, mendengar perkataan lelaki tua itu, lelaki parubaya itu ragu-ragu. Wang Chen sangat kuat. Jika kita terburu-buru mencarinya, kita mungkin akan diserang. Ini sangat berbahaya. Saya pikir lebih baik menunggu beberapa hari lagi. Keluarga Teng telah mengirimkan dua leluhur. Patriar Teng Biao juga datang secara pribadi. Mereka akan. Pria parubaya itu memandang ke arah patriar keluarga Zan dan bertanya. Teng Biao dan yang lainnya datang sendiri. Patriar keluarga Zan menyipitkan matanya. Keluarga Zan juga telah mengirimkan dua seniman bela diri ilahi yang kuat. Karena itu masalahnya, ingat semuanya. Hati-hati untuk beberapa hari ke depan. Orang tua itu merenung sejenak sebelum berbicara dengan suara rendah. Meski hatinya terbakar amarah, meski ia enggan menerimanya. Tapi sekarang, hanya ini yang bisa mereka lakukan. Seperti yang dikatakan pria parubaya itu. Kekuatan Wang Chen jelas tidak sama dengan sebelumnya. Dibandingkan sebelumnya, dia jauh lebih kuat. Dalam keadaan seperti itu, pencarian yang gegabuh hanya akan berujung pada serangan. Daripada itu, lebih baik menunggu bala bantuan kuat datang. Kali ini, mereka harus melenyapkan Wang Chen. Pergilah, kumpulkan semua murid di punggung gurun. Hati-hati untuk beberapa hari ke depan. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu segera menyampaikan perintahnya. Patriark, Patriark. Namun, saat lelaki tua itu memberikan perintah ini, sebuah suara cemas datang dari jauh. Astaga. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh dengan cepat bergegas ke depan Patriark keluarga Zan. Kenapa kamu begitu bingung? Melihat pria itu bergegas di depannya, Patriark keluarga Zan mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak senang. Tidak baik, kepala keluarga, kartu kehidupan Zan Ling dan Cheng Ying. Rusak. Menghadapi pertanyaan Patriark keluarga Zan, ekspresi pria itu berubah menjadi pahit. Baru saja, dua tablet kehidupan telah rusak, dan sekarang dua tablet kehidupan lainnya telah rusak. Dalam satu hari, empat kartu kehidupan dipecahkan. Artinya, empat orang tewas. Bahkan para pria pun tak henti-hentinya mengeluh saat ini. Mereka sangat tertekan dan marah. Apa? Berita ini membuat Patriark keluarga Zan yang baru saja tenang kembali marah. Matanya melebar. Zan Ling adalah cucunya sendiri. Cheng Ying juga salah satu elit yang direkrut oleh keluarga Zan. Kartu kehidupan kedua orang ini sebenarnya. Kartu kehidupan Ling Er benar-benar rusak. Sambil menarik nafas dalam-dalam, lelaki tua itu bertanya dengan ekspresi jelek. Itu rusak. Itu rusak bersama dengan kartu kehidupan Cheng Ying. Pria itu berkata dengan takut-takut. Dia tahu betapa pentingnya Zan Ling bagi Patriark keluarga Zan. Ini adalah cucu kesayangannya. Kali ini, dia tidak berniat membiarkannya memasuki alam iblis untuk mempertaruhkan nyawanya. Namun, Zan Ling bersikeras untuk datang. Karena tidak dapat menolak permintaan Zan Ling, Patriark mengizinkannya datang. Terlebih lagi, dia secara pribadi melindungi Zan Ling. Bahkan ketika dia pergi berlatih dan tidak dapat melindunginya secara pribadi, Patriark keluarga Zan secara khusus membawa Cheng Ying. Kekuatan Cheng Ying telah lama mencapai alam bela diri dewa. Bagi orang yang begitu kuat untuk melindungi Zan Ling, orang dapat melihat betapa pentingnya Zan Ling bagi Patriark keluarga Zan. Namun, siapa sangka meski begitu, baik Zan Ling maupun Cheng Ying tetap akan tumbang. B asteris Jingan Setelah menerima konfirmasi, Patriark keluarga Zan terhuyung, mundur dua langkah. Wajahnya memucat. B asteris Jingan Wang Chen, kamu sudah keterlaluan. Patriark keluarga Zan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Aku akan membunuhmu. Saat suaranya jatuh, sosok Patriark keluarga Zan melintas, berlari keluar dari lembah. Pada saat ini, bagaimana dia bisa memikirkan banyak hal di hati Patriark keluarga Zan, yang ada hanya kebencian. Ini adalah cucu kesayangannya, dan juga cucu satu-satunya. Sejak kecil, dia selalu memeganginya, takut patah, takut meleleh. Di bawah pengasuhannya yang hati-hati dan kehabisan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, Zan Ling akhirnya berhasil menembus level seniman bela diri alam dewa kuasi. Ini adalah sesuatu yang dibanggakan oleh Patriark keluarga Zan. Namun, hari ini, cucunya meninggal di tangan Wang Chen. Bagaimana Patriark keluarga Zan bisa menerima ini? Dia kehilangan akal sehatnya. Kesabaran apa? Tunggu apa? Semua ini omong kosong asteris T. Dia hanya memikirkan balas dendam. Bunuh Wang Chen. Hanya dengan membunuh Wang Chen dan menghancurkan keluarga Wang dia bisa melampiaskan kebenciannya. Patriark? Tidak. Melihat Patriark keluarga Zan bergegas keluar seolah-olah dia sudah gila, pria parubaya dari keluarga teng panik. Jika dia bergegas keluar sekarang, itu akan sangat berbahaya. Ketika dia kehilangan kendali atas emosinya, Patriark keluarga Zan mungkin akan jatuh ke dalam perangkap Wang Chen. Jika itu masalahnya, maka itu akan sangat buruk. Bukankah tindakan Wang Chen sesuai dengan keinginannya? Dia pasti tidak akan tertipu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mendesak semua orang kembali secepat mungkin. Semua orang akan berkumpul dan melindungi satu sama lain, lalu membuat rencana. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Enyahlah, aku akan membunuh siapapun yang berani menghentikanku. Melihat pria parubaya dari keluarga teng yang menghalangi di depannya, mata Patriark keluarga Zan memerah saat dia berteriak dengan marah. Saat ini, dia tidak peduli siapa yang menghalangi di depannya. Pada saat yang sama, cucu kesayangannya telah membuat Patriark keluarga Zan menjadi gila. Hanya dengan membunuh Wang Chen dia bisa tenang. Saat ini, dia pasti tidak akan mendengarkan apapun yang mereka katakan. Jika pria parubaya dari keluarga Teng bersikeras menghalangi jalannya, dia benar-benar kejam. Auranya melonjak, dan gelombang besar melonjak ke langit. Merasakan hal ini, wajah pria parubaya keluarga Teng menjadi sedikit pucat. Enyahlah. Pada saat itu, Patriark keluarga Zan melambaikan tangannya. Hu hu. Di bawah angin kencang, pria parubaya dari keluarga Teng langsung dikirim terbang. Astaga. Sosoknya bersinar, dan dalam sekejap mata, Patriark keluarga Zan menghilang di tempat. Tidak baik. Patriark. Melihat pemandangan ini, dua orang yang tertinggal menjadi sangat cemas. Tidak bagus, ini merepotkan. Patriark keluargamu pasti akan menyukainya. Apa yang harus kita lakukan? Alangkah baiknya jika Patriark kita ada di sini. Tapi sekarang, pria parubaya dari keluarga Teng berdiri dan berkata dengan cemas. Cepat, beritahu semua orang di luar untuk kembali. Dengan kekuatan Patriark keluargamu, Wang Chen tidak akan bisa menyakitinya dalam waktu singkat. Saya akan memberitahu Patriark kita sekarang. Akhirnya pria parubaya dari keluarga Teng mengambil keputusan dan berkata kepada pria parubaya dari keluarga San. 1634. Darah segar mengalir. Udara dipenuhi bau kematian. Saat ini, ada dua mayat di kaki Wang Chen. Ini adalah pembunuhan ketiga Wang Chen. Dalam satu hari, Wang Chen membunuh enam orang dari keluarga Teng dan San. Menghembuskan napas, dia menatap ke langit. Tanpa disadari, hari sudah sore. Baru pada saat inilah Wang Chen akhirnya membubarkan sikapnya yang mengesankan. Hari ini semuanya sudah berakhir. Nenek moyang keluarga San, apakah kamu masih bisa duduk diam? Melihat ke langit di kejauhan, Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sudut mulutnya perlahan melengkung menjadi senyuman. Dia yakin apa yang dia lakukan hari ini sudah cukup membuat nenek moyang keluarga San menjadi gila, bukan? Terutama pria bernama San Ling, yang sepertinya adalah cucu leluhur keluarga San. Sekarang setelah orang ini terbunuh, leluhur keluarga San pasti akan menjadi gila. Memikat ular keluar dari lubangnya, Wang Chen sudah melakukan itu. Selanjutnya, dia perlu memikirkan cara membunuh leluhur keluarga San ini. Kali ini, Wang Chen tidak berencana membiarkan orang-orang dari keluarga Teng dan San meninggalkan alam iblis hidup-hidup. Matanya berkilat dingin. Setelah mengekstraksi jiwa mereka, Wang Chen bersiap untuk membuang mayat mereka ke wilayah Shuro agar Raja Shura dapat diisi kembali. Wuz! Namun, saat ini, hembusan angin bersiul dari jauh. Kemudian, di langit malam yang semakin gelap, sesosok tubuh berlari menuju ke arah Wang Chen. Dalam sekejap mata, sosok ini berjarak kurang dari 100 meter dari Wang Chen. Itu adalah seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut perak yang tampak berusia 60-an atau 70-an. Hao Yang. Pria tua itu muncul dan berseru saat melihat dua pria parubaya tergeletak di belakang Wang Chen. Mereka tidak lagi bernapas. Zan Hao Yang juga merupakan ahli alam kuasi dewa dari keluarga Zan yang datang ke alam iblis untuk berlatih. Selain Hao Yang, ada mayat pemuda lain di sampingnya. Ini adalah anggota keluarga Teng. Mata lelaki tua itu hampir keluar dari rongganya saat melihat ini. Jenggotnya yang panjang berkibar meski tidak ada angin. Kamu berhasil. Dalam kemarahannya, suara lelaki tua itu sangat dingin. Dia memelototi Wang Chen dan berteriak. Mata Wang Chen sedikit menyipit saat dia mendengarkan kata-kata lelaki tua itu dan menatap lelaki tua yang baru saja muncul. Seluruh tubuhnya sudah tegang. Mungkinkah orang ini adalah nenek moyang klansan? Merasakan aura kuat yang memancar dari sesepuh dan melihat usianya, Wang Chen sudah menebak identitasnya. Hal ini membuat Wang Chen semakin berhati-hati. Kamu adalah Wang Chen. Setelah menarik nafas dalam-dalam lagi, lelaki tua itu memandang Wang Chen dan bertanya dengan cemberut. Meskipun dia sangat marah, bagaimana mungkin dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres? Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Wang Chen? Dapat dikatakan bahwa penampilan Wang Chen telah terukir di hati semua orang di keluarga Zan dan Teng. Wang Chen adalah orang yang paling ingin mereka bunuh. Hari ini, anggota keluarga Zan dan Teng dibunuh satu demi satu. Menurut mereka, ini pasti perbuatan Wang Chen. Namun, sekarang pria di depannya terlihat sangat berbeda dari Wang Chen, pria tua itu merasa curiga. Wang Chen mencibir saat mendengar kata-kata lelaki tua itu. Bagaimana dia bisa mengakui identitasnya? Setidaknya, dia tidak bisa melakukannya sekarang. Tampaknya topeng kulit manusia ini sangat pandai menyembunyikan identitasnya. Karena itu masalahnya, tidak perlu banyak bicara kepada orang tua itu. Wang Chen dengan hati-hati menatap lelaki tua di depannya, siap bertarung. Huff, tidak bicara. Bagus. Tidak peduli siapa kamu, kamu harus mati hari ini karena membunuh seseorang dari keluarga Zan. Melihat Wang Chen tidak menjawabnya, lelaki tua itu menjadi semakin marah. Kata-kata yang keluar dari mulutnya mendominasi dan penuh dengan niat membunuh. Tidak masalah apakah orang di depannya adalah Wang Chen atau bukan. Hao Yang dan pemuda dari keluarga Teng tidak diragukan lagi dibunuh oleh orang ini. Karena itu masalahnya, identitasnya tidak lagi penting. Hanya ada satu akibat yang bisa dia hadapi, kematian. Boom. Begitu dia selesai berbicara, auranya meledak. Rambut panjang dan lengan panjang lelaki tua itu berkibar tertiup angin. Pada saat ini, setelah aura di sekelilingnya dilepaskan sepenuhnya, dia memberi orang perasaan seolah-olah dia adalah gunung tai saat dia berdiri di sana. Teguh. Aura itu seperti gelombang yang menyapu Wang Chen. Di tengah angin kencang, Wang Chen bahkan merasa sedikit tercekik. Seorang ahli bulan mistik peringkat 6. Merasakan aura lelaki tua itu, Wang Chen mengerutkan kening dan diam-diam terkejut. Ia memang layak menjadi salah satu leluhur terkuat keluarga Zan. Seorang ahli mistik moon peringkat 6 sudah cukup kuat. Kekuatan ini membuat hati Wang Chen tenggelam. Seorang ahli bulan mistik peringkat 6. Dengan kekuatannya saat ini, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Jika mereka bertarung, dia tidak akan mendapat keuntungan sama sekali. Alis Wang Chen berkerut saat menyadari hal ini. Cap langit persegi. Matanya bersinar. Detik berikutnya, Wang Chen memutar pergelangan tangannya dan dengan cepat mengeluarkan stempel langit persegi. Karena kekuatan lawannya sangat kuat, dia harus mengambil inisiatif. Pergi. Wang Chen berteriak sambil memasukkan energi caotik ke dalamnya. Ledakan. Di bawah pemasukan energi kacau, stempel langit persegi bergetar hebat. Dalam sekejap mata, stempel langit persegi berubah menjadi gunung kecil. Dengan lambayan tangan Wang Chen, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju leluhur keluarga Zan. Kamu adalah Wang Chen. Melihat Wang Chen tiba-tiba mengeluarkan stempel langit persegi dan menghantamkannya ke arahnya, ekspresi lelaki tua itu berubah dan dia berteriak dengan marah. Stempel langit persegi. Dia tahu identitas Wang Chen. Meskipun dia sudah lama tidak berada di dunia iblis, meskipun dia selalu berada di tengah gurun, dia tidak tahu banyak tentang dunia iblis. Namun, lelaki tua itu tahu tentang stempel langit persegi. Beberapa hari ini, tulang punggung gurun berada dalam kekacauan. Alasan utamanya adalah tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang datang ke sini untuk membunuh Wang Chen dan melacak stempel langit persegi. Stempel langit persegi adalah harta terbesar di tangan Wang Chen. Oleh karena itu, stempel langit persegi ini dengan cepat membuat lelaki tua itu mengenali identitas Wang Chen. Huff, Wang Chen, hari ini, kamu mendekati kematian. Setelah mengenali identitas Wang Chen, leluhur keluarga Zan meraung keras. Merasakan kekuatan tak berujung yang terkandung dalam square sky stem, wajahnya serius, tapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Detik berikutnya, sosoknya bersinar. Bukannya mundur, nenek moyang keluarga Zan malah maju. Merusak. Sambil meraung, leluhur keluarga Zan melayangkan pukulan ke stempel langit persegi. Di tinjunya, cahaya menyala. Kekuatan etiril yang tak ada habisnya terkondensasi, membentuk lapisan perlindungan tebal di sekitar kepalan tangannya. Gemuruh. Di tengah amukan angin, tinju leluhur keluarga Zan menghantam stempel langit persegi. Dalam sekejap, suara gemuruh yang memekakan telinga meledak. Tanah mulai bergetar, dan angin menderu-deru di udara. Awan gelap berkumpul di langit. Lapisan gelombang ki menyapu ke segala arah seolah-olah itu nyata. Aura yang kuat melonjak ke langit, menggerakkan angin dan awan. Di bawah serangan leluhur keluarga Zan, stempel langit persegi yang disulap Wang Chen membeku di udara, tidak mampu bergerak maju. Enyahlah. Wajahnya memerah. Meski momentum stempel langit persegi terhalang oleh tinjunya sendiri, nenek moyang keluarga Zan sedang tidak enak badan. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam stempel langit persegi mengejutkan leluhur keluarga Zan. Darah di tubuhnya bergejolak, dan dia hampir mengeluarkan setegup darah. Matanya, yang ukurannya sama dengan usianya, melebar. Dengan sentakan lengannya, segel surgawi terlempar. Untuk pertama kalinya dalam pertempuran, stempel langit persegi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kekuatan ahli mistik Moon Rang 6 jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Wajah Wang Chen menjadi pucat dalam sekejap. Saat segel surgawi empat sisi dikirim terbang, sosok Wang Chen juga mundur. Menjangkau untuk mengambil stempel langit persegi, ekspresi Wang Chen berubah. Huff, Wang Chen, mati. Setelah mengirim segel surgawi empat sisi terbang dan melihat Wang Chen mundur, Patriar klan Zan dengan paksa menekan ki dan darahnya yang melonjak. Sosoknya bersinar, dan dengan ekspresi ganas, dia sekali lagi bergegas menuju Wang Chen. Astaga! Sosoknya bersinar, berubah menjadi aliran cahaya. Dalam sekejap, dia sudah bergegas ke depan Wang Chen. Sinar lampu hijau menyala, dan aura dingin membuat Wang Chen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Dia buru-buru menggunakan kedua tangannya untuk memblokir. Ledakan. Suara tabrakan terdengar. Puci. Wang Chen sekali lagi terlempar karena kekuatan dampaknya. Darahnya berceceran di mana-mana. Bing. Terbang kembali, wajah Wang Chen terkejut, dan dia dengan cepat membentuk segel tangan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, simbol Bing mengembun. Siu-siu. Senjata panjang itu muncul, dan di bawah kendali Wang Chen, senjata itu meledak ke arah leluhur keluargasan. Permainan anak-anak. Simbol Bing cukup kuat. Namun, kekuatan Wang Chen masih terlalu lemah. Kekuatan bulan mistik peringkat 2. Pada saat ini, Wang Chen bahkan tidak ingat untuk membuka delapan gerbang tersembunyi dalam. Dalam hal ini, simbol Bing yang dia gunakan tidak ada artinya di mata leluhur keluargasan. Melihat senjata panjang yang terbang ke arahnya, mata leluhur keluargasan menyipit, dan dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. KKK. Suara pecah terdengar. Retakan menyebar ke seluruh senjata panjang seperti jaring laba-laba. Ding. Suara pecah yang tajam bisa terdengar. Simbol Bing yang dipadatkan oleh sembilan kata rahasia benar-benar hancur, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang tanpa jejak. Jiwa ilahi Wang Chen berhenti, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Domain Shuro. Namun, dia menahan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh darahnya yang mendidih, menahan rasa sakit yang disebabkan oleh serangan tirani, dan dengan cepat membentuk segel. Jika dia tidak membuka domain tersebut, mustahil baginya untuk melawan leluhur keluargasan. Sekarang, satu-satunya yang tersisa hanyalah Raja Shuro. Raja Shura berlengan enam, dengan kekuatan tahap tengah bulan mistik, mungkin bisa membantu Wang Chen menghadapi leluhur keluargasan. 1635. Ruang terdistorsi, dan dalam sekejap mata, medan perang surah muncul. Asteris boom, asteris. Gelombang energi melonjak, dan medan perang surah muncul di depan Wang Chen dan leluhur Kelansan. Tiba-tiba, domain surah turun. Dengan kekuatan jiwa ilahi Wang Chen saat ini, domain tersebut selesai dalam sekejap. Kecepatan ini sangat cepat sehingga leluhur Kelansan tidak dapat mengelak tepat waktu. Domain luar angkasa. Berdiri di medan perang surah, leluhur Kelansan mengerutkan kening saat dia merasakan ou ratirani. Dia tidak menyangka Wang Chen akan menampilkan domainnya begitu cepat, bahkan tidak memberinya waktu untuk menghindar. Kecepatan ini mengejutkan leluhur Kelansan. Gerbang Shuro, buka. Namun, bagaimana Wang Chen bisa memberi lebih banyak waktu kepada leluhur Kelansan? Saat medan perang surah muncul, Wang Chen dengan cepat membuka gerbang surah. Shuro, keluar. Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam sambil membuat segel lainnya. KKK. Dalam sekejap mata, gerbang surah muncul, dan di saat berikutnya, Raja Surah yang tak terbatas bergegas keluar. Menghadapi ahli tingkat ke enam bulan mistik, penampilan Raja Surah sudah tidak terkalahkan. Saat ini, Raja Surah telah berevolusi menjadi Raja Surah berlengan enam. Namun, kekuatannya hanya berada di tahap menengah bulan mistik. Selain itu, dia baru saja maju menjadi Raja Surah bersenjata enam, dan kekuatannya mungkin tidak sebanding dengan leluhur Kelansan. Dalam keadaan seperti itu, diperlukan pengorbanan daging dan darah yang tiada habisnya. Hanya dengan begitu kekuatan pertempuran Raja Surah dapat ditingkatkan secara signifikan. Ini juga alasan mengapa Wang Chen terus memanggil Raja Surah. Shuro. Saat gerbang Surah terbuka, Raja Surah yang tak terbatas bergegas keluar. Melihat adegan ini, ekspresi leluhur Kelansan berubah. Dia tidak menyangka Wang Chen benar-benar memahami Dao Shuro. Domain yang dia bentuk sebenarnya adalah domain Surah. Ini adalah jalur Shuro, salah satu dari enam jalur dunia. Domain seperti itu sudah dapat dianggap sebagai domain gripat. Itu adalah salah satu domain teratas. Wang Chen benar-benar mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Hal ini membuat niat membunuh patriar keluarga San semakin kuat. Pada saat yang sama, dengan kemunculan Shuro ini, dia terpaksa menyerah pada gagasan untuk menghancurkan domain tersebut. Kalau tidak, dia akan terluka parah oleh Shuro. Membunuh. Dengan ekspresi jelek, patriar keluarga San menjentikan pergelangan tangannya, dan tombak panjang muncul di tangannya. Hu hu hu. Tombak itu menari, angin bersiul, dan cahaya hijau memenuhi langit. Dengan tombak di tangan, patriar keluarga San menyerang kelompok Surah. Dalam sekejap mata, dia menyerang ratusan Shuro. Kepulan-kepulan-kepulan, bum-bum-bum. Sesaat kemudian, suara penetrasi yang tumpul dan suara benturan keras terdengar tak henti-hentinya. Kabut berdarah mulai memenuhi udara. Daging dan darah beterbangan kemana-mana. Adegan itu menjadi sangat berdarah dan menakutkan. Darah berceceran di mana-mana, membentuk hujan berdarah. Kemana pun patriar keluarga San lewat, darah mengalir seperti sungai. Semua Shuro runtuh. Surah yang ganas dan kuat ini bahkan tidak sebanding dengan satu gerakan pun dari patriar Kuor Armor. Prajurit Mistik Moon Rang 6 terlalu kuat. Wang Chen, serahkan hidupmu. Wajahnya garang, dan darah Shuro menetes ke wajahnya. Pada saat ini, patriar keluarga San sama menakutkannya dengan iblis dari neraka. Dia sudah menyerah pada gagasan menerobos domain dan bergegas keluar. Jadi bagaimana jika ini adalah medan perang Shuro? Shuro ini tidak cukup kuat. Adapun Wang Chen, kekuatannya tidak terlalu menjadi ancaman bagi kepala keluarga San. Karena itu yang terjadi, patriar keluarga San akan membunuh Wang Chen saat ini juga. Kebencian dan kemarahan di hatinya sangat mengerikan saat ini. Sosoknya bersinar, dan dalam sekejap mata, tombak panjangnya membunuh ratusan Shuro. Kemana pun ia lewat, rasanya seperti memotong melon dan sayur-mayur. Dalam sekejap mata, surah yang dipanggil Wang Chen semuanya hilang. Kekuatan surah ini tidak dapat menghentikan patriar keluarga San sama sekali. Hanya dalam waktu singkat, patriar keluarga San telah mengukir jalan yang terbuat dari daging dan darah. Dia membunuh dalam perjalanan ke depan Wang Chen. Langkah tarian langit. Melihat adegan ini, wajah Wang Chen tiba-tiba berubah. Domain Shuro ternyata tidak maha kuasa. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dia terus memanggil surah dengan jimatnya. Di sisi lain, Wang Chen dengan cepat membuka eye of Rosevins dan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Pada saat yang sama, dia menggunakan sky dance steps. Penindasan garis darah. Dengan raungan, aura Wang Chen melonjak. Penindasan garis darah. Dengan garis keturunan setingkat Kaisar Wang Chen, kekuatannya bisa dikatakan tidak ada habisnya. Terutama melawan keturunan bela diri dewasemu dari patriar keluarga San, dia memiliki kemampuan absolut untuk menekannya. Dibandingkan dengan menekan garis keturunan lainnya, garis keturunan tubuh sejati tingkat Kaisar Wang Chen bahkan lebih kuat dalam menekan garis keturunan bela diri dewasemu. Ia memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Wuss. Ditemani oleh raungan marah Wang Chen, auranya seperti gelombang laut, masing-masing lebih tinggi dari sebelumnya, menutupi patriar keluarga San. Kamu, ini. Pada saat ini, wajah patriar keluarga San akhirnya menunjukkan ekspresi ngeri. Fakta bahwa Wang Chen memiliki garis keturunan tubuh asli adalah sesuatu yang tidak dia ketahui. Oleh karena itu, pada saat ini, merasakan tekanan, ekspresi patriar keluarga San berubah drastis. Dia merasa darahnya membeku saat ini. Darah di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Suara mendesing. Wajahnya menjadi pucat, dan ketakutan muncul di matanya untuk pertama kalinya. Kamu, kamu sebenarnya, sebenarnya memiliki garis keturunan tubuh sejati. Patriar keluarga San berseru kaget. Garis keturunan tubuh sejati, apa maksudnya ini? Keluarga San paling tahu, ini adalah rahasia terdalam keluarga San. Selama ribuan tahun, meskipun keluarga San mengaku memiliki garis darah bela diri ilahi, mereka selalu hidup dalam bayang-bayang garis keturunan tersebut. Dalam enam keluarga besar, status keluarga San berangsur-angsur menurun, dan banyak orang memandang rendah mereka karena memiliki garis darah bela diri sudo ilahi. Ini menyakitkan hati mereka. Selama ribuan tahun, semua orang di keluarga San telah berusaha membalikkan situasi ini. Untuk membalikkan reputasi mereka dan menyingkirkan bayangan garis keturunan tubuh sejati. Faktanya, selama ribuan tahun, mereka perlahan-lahan berhasil. Sekarang, selain enam keluarga besar, berapa banyak orang yang mengetahui periode sejarah ini? Keluarga San masih merupakan salah satu dari enam keluarga besar. Ada pun garis keturunan tubuh sejati. Di mata keluarga San, itu baru saja dihancurkan sejak lama. Tapi sekarang, aura garis keturunan tubuh sejati muncul di tubuh Wang Chen, dan itu sangat kuat. Bagaimana mungkin Patriar keluarga San tidak terkejut? Kamu, bagaimana bisa kamu? Patriar keluarga San menatap Wang Chen dengan mata melebar. Mungkinkah itu mutiara bela diri ilahi? Selama ribuan tahun, keluarga San telah mencari mutiara bela diri ilahi. Ini adalah harta paling berharga dari keluarga San. Saat itu, garis darah tubuh sejati dari keluarga San mengandalkan harta ini untuk mengubah garis keturunan orang biasa, menciptakan garis darah bela diri sudo ilahi. Kekuatan garis keturunan ini tidak ada bandingannya. Ini adalah keluarga San saat ini. Sayangnya, seribu tahun yang lalu, mutiara bela diri suci menghilang. Lebih dari satu dekade yang lalu, keluarga Wang Perbatasan Utara curiga bahwa mereka memiliki mutiara bela diri ilahi, jadi mereka pergi mencarinya. Mungkinkah, mutiara bela diri ilahi mengubah garis keturunan Wang Chen? Tidak, kamu, kamu adalah orang itu, keturunan orang itu. Namun, begitu dia memikirkan hal ini, Patriar keluarga San dengan cepat menyangkal pemikiran ini. Bahkan mutiara bela diri ilahi hanya bisa memungkinkan garis darah bela diri ilahi mencapai musim yang sempurna. Ini masih merupakan garis keturunan bela diri ilahi, atau lebih tepatnya, garis keturunan bela diri ilahi semu. Namun, aura yang dipancarkan Wang Chen saat ini adalah aura garis darah tubuh sejati. Garis keturunan tubuh sejati setingkat kaisar. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dilakukan oleh mutiara bela diri suci. Wang Chen adalah keturunan wanita keluarga San yang melarikan diri saat itu. Setelah seribu tahun hening, garis keturunan tubuh sejati diaktifkan pada generasi Wang Chen. Ini. Semua ini menyebabkan wajah kepala keluarga San menjadi pucat. Tubuhnya bahkan sedikit gemetar. Garis keturunan tubuh sejati. Dia tahu apa arti garis keturunan ini bagi keluarga San. Di hadapan garis keturunan tubuh sejati, garis keturunan bela diri ilahi semu yang mengalir di tubuh mereka hampir tidak dapat menahannya. Apalagi jika perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Penindasan garis keturunan memiliki otoritas mutlak. Pada saat ini, rasa bahaya yang sangat besar mulai menyebar di hati patriark keluarga San. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Selama aku membunuhmu, garis keturunan tubuh sejati akan hilang. Saya dapat menyempurnakan garis keturunan Anda untuk meningkatkan garis keturunan saya. Dalam keadaan gila, wajah patriark keluarga San berubah. Lalu, dia meraung keras. Energi darah yang melonjak di tubuhnya menyebabkan jantungnya berantakan. Perasaan menyesatkan itu memenuhi pikirannya dengan pikiran-pikiran kekerasan. Huff, klan budak berani menyebut diri mereka sebagai garis darah bela diri ilahi. Hari ini, aku akan mengambil kembali semua yang diberikan keluarga San padamu. Garis darah bela diri sudo ilahi tidak perlu ada. Melihat patriark keluarga San yang gila, Wang Chen menyipitkan matanya. Dia mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Begitu dia mengatakan itu, energi kacau di sekitar tubuh Wang Chen mulai beredar dengan liar. Di pembuluh darahnya, darah yang tak ada habisnya sepertinya melonjak saat ini. Seolah-olah mereka telah menemukan target untuk ditahan, kekuatan garis keturunan dengan gila-gilaan menelan patriark keluarga San. Boom, boom, boom. Setiap gelombang aura bagaikan kekuatan petir. Dengan setiap gelombang aura, gerakan patriark keluarga San menjadi sedikit lebih lambat. Dengan setiap gelombang aura, wajah kepala keluarga San menjadi semakin pucat. Jika bukan karena kekuatan bulan mistik tingkat 6 yang kuat, dia pasti sudah ditekan oleh garis keturunan Wang Chen, bukan? Namun, meski patriark keluarga San masih bertahan, kondisinya tidak baik. Kekuatannya sudah sangat berkurang sejak lama. Efek dari penindasan garis keturunan jauh lebih baik dari apa yang dibayangkan Wang Chen. Karena itu mempunyai efek yang besar. Wang Chen secara bertahap mengubah pemikiran sebelumnya. Sebelumnya, ketika Wang Chen mengeluarkan surah Battlefield, dia tidak benar-benar berpikir bahwa dia bisa membunuh ahli mistik moon level 6. Yang ingin dia lakukan adalah melukainya dengan parah. Mempertaruhkan kemungkinan raja surah terluka parah, dia ingin melukai patriark keluarga San. Kemudian, dia akan mengambil kesempatan untuk kembali ke lembah dan melenyapkan anggota keluarga Teng dan San yang tersisa. Setelah itu, dia akan menunggu patriark keluarga San yang terluka parah kembali dan membunuhnya dalam satu gerakan. Namun, Wang Chen tidak berniat mengalami banyak masalah sekarang. 1636 Setelah berubah pikiran, aura Wang Chen semakin kuat. Asura tanpa batas dipanggil olehnya. Garis keturunan tubuh sejati di tubuhnya melonjak. Aura tak berujung itu seperti gelombang pasang, menderu dan menghantam patriark keluarga San. Patriark keluarga San ingin membunuh Wang Chen. Itu hanya lelucon. Di bawah penindasan garis keturunan Wang Chen, di bawah aura menakutkan dari garis darah dewa sejati, patriark keluarga San memucat. Di satu sisi, dia menolak aura menakutkan Wang Chen. Di sisi lain, dia menahan serangan Shuro yang tak ada habisnya. Dalam situasi seperti ini, kepala keluarga San hanya bisa mengeluh. Cukup bagus dia bisa keluar dari ruang ini. Bagaimana dia bisa membunuh Wang Chen? Penindasan aura garis keturunan dewa sejati membawa kerusakan tak berujung pada garis darah bela diri dewa semu di tubuhnya. Kekuatan patriark keluarga San ditekan setidaknya tiga hingga empat lapisan di bawah gelombang kejut ini. Segel langit empat sisi. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen melihat pertahanan panik patriark keluarga San dan menyeringai dingin. Di bawah serangan surah yang tak ada habisnya, patriark keluarga San sudah bingung. Sekarang setelah segel langit empat sisi telah keluar, Wang Chen berencana membunuh pencuri tua ini. Pergi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen berteriak. Gemuruh. Energi kekacauan mengalir masuk, cahaya hitam melesat ke langit, dan auman naga tak ada habisnya. Segel langit empat sisi diaktifkan oleh Wang Chen sekali lagi. Dalam sekejap mata, segel langit menutupi langit dan berubah menjadi gunung menakutkan yang menekan patriark keluarga San. Gemuruh. Bumi bergetar. Di bawah aura ini, seluruh ruang asura ikut berguncang. Auman, auman, auman. Sembilan naga dewa terbang keluar dan semakin menahan leluhur klan San. Bajingan. Melihat pemandangan ini, melihat sembilan naga dewa terbang di atas dan segel langit empat sisi turun, kepala keluarga San memucat. Saat ini, dia telah jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Saat ini, di bawah tekanan garis keturunannya, dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya sama sekali. Mungkin, pada saat ini, kekuatannya telah ditekan hingga bulan misterius peringkat lima. Kekuatan semacam ini, jauh lebih lemah daripada Mystic Moon level 6. Enyah. Leluhur keluarga San berteriak dengan marah sambil mengayunkan tombak di tangannya. Desir-desir. Lampu hijau berkedip-kedip, dan layar cahaya menyelimuti seluruh medan perang Shuro. Lapisan gelombang udara yang mengerikan menyebar ke segala arah di bawah tombak. Kepulan-kepulan-kepulan. Kemanapun layar cahaya lewat, Shuro yang tak terhitung jumlahnya langsung terkoyak-koyak dan berubah menjadi potongan daging dan darah. San sedih naga terdengar. Tiga dari sembilan naga ilahi dibunuh hanya dengan satu gerakan. Namun, enam naga yang tersisa berubah menjadi cahaya keemasan dan menyapu ke arah patriar keluarga San lagi. Formasi sembilan naga terbentuk sekali lagi. Meskipun tiga naga dewa hilang, enam naga dewa yang tersisa membentuk formasi sembilan naga. Kekuatannya tidak lemah sama sekali. Enam naga ilahi melingkari satu sama lain, menjebak patriar keluarga San di dalam seperti sangkar. Ledakan. Di tengah ledakan, segel langit empat sisi hancur. Pada saat yang paling genting, patriar keluarga San hanya bisa menggunakan senjata suci di tangannya untuk memblokir serangan tersebut. Lampu hijau di tombak itu meledak. Pada saat ini, patriar keluarga San menuangkan energi esensi sejatinya ke dalam tombak. Ledakan. Suara tabrakan terdengar. Seluruh medan perang Asura bergetar dan berguncang hebat akibat tabrakan ini. Pasir kuning beterbangan liar menutupi langit dan bumi. Pada saat ini, domain surah sepertinya akan dihancurkan. Di langit, cahaya hitam dari segel langit empat sisi dan cahaya hitam dari tombak patriar keluarga San saling terkait. Cahaya terang dan cahaya hitam memenuhi separuh langit, saling bertabrakan. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Boom! Di tengah kebuntuan ini, keributan lain akhirnya meletus. Pada saat berikutnya, tubuh patriar keluarga Teng bergetar. Dia memuntahkan setegup darah dan mundur. Pada saat yang sama, segel langit empat sisi juga bergetar hebat dan memantul ke belakang. Itu menyusut dengan cepat dan kembali ke tangan Wang Chen. Wajah Wang Chen menjadi pucat dalam sekejap, dan dia juga mundur dua langkah dengan paksa. Raja Shuro Sambil mempertahankan penindasan terhadap garis keturunan patriar keluarga San, Wang Chen dengan cepat memanggil Raja Shura. Di bawah tekanan garis keturunannya sendiri, dia menggunakan segel langit empat sisi untuk melukai parah kepala keluarga San. Sekarang, waktunya memanggil Raja Shura bersenjata enam. Boom! Gerbang Shuro bergetar. Di bawah panggilan Wang Chen, sesosok tubuh melintas dan bergegas keluar dari gerbang Shuro. Raja Shura bertangan enam turun ke medan perang Shura. Bunuh. Sambil meraung, Raja Shura bertangan enam menjadi gila karena rangsangan bau darah di udara. Dengan tiga kepala dan enam lengan, dia tampak seperti harimau yang ganas. Dong dong dong. Sosoknya muncul di dalam gua. Saat dia melangkah keluar, tanah berguncang dan pasir berterbangan kemana-mana. Dalam sekejap mata, Raja Shura bersenjata enam telah tiba di depan patriar keluarga San. Membunuh. Dengan raungan, Raja Shura bertangan enam menyerang patriar keluarga San dengan kekuatan yang kuat. Ini adalah Raja Shura berlengan enam. Patriar keluarga San menghirup udara dingin. Melihat Raja Shura bersenjata enam, wajahnya menjadi lebih jelek. Dia tidak menyangka Wang Chen bisa memanggil Raja Shura bersenjata enam dalam wilayah kekuasaannya. Raja Shura bersenjata enam ini setidaknya memiliki kekuatan ahli bulan mistik tingkat menengah. Dia bahkan mungkin berada di atas tahap kelima dari alam bulan mistik. Jika garis keturunannya tidak ditekan, dia mungkin tidak takut pada Raja Shura bersenjata enam. Namun, saat ini, di bawah penindasan garis keturunan Wang Chen, tidak hanya kekuatannya sangat berkurang, tetapi beberapa kemampuan garis darah bela diri ilahi juga sepenuhnya ditekan. Dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Raja Shura bersenjata enam? Boom-boom-boom. Ledakan terdengar tanpa henti. Patriar keluarga San hanya bisa bertahan melawan serangan heboh Raja Shura bersenjata enam saat ini. Tiga kepala, enam lengan, tongkat surah. Pada saat ini, Raja Shura berlengan enam melepaskan kekuatan penuhnya di bawah rangsangan bau darah. Ini sudah menjadi kekuatan ahli alam bulan mistik tahap kelima. Patriar keluarga San hanya berada pada level ini setelah ditekan. Terlebih lagi, dia sudah terluka oleh segel surgawi empat sisi. Bagaimana dia bisa unggul? Dalam keadaan seperti itu, kepala keluarga San terpaksa mundur di bawah serangan heboh Raja Shura bersenjata enam. Ledakan. Setelah tabrakan hebat, Patriar keluarga San akhirnya memaksa Raja Shura bersenjata enam mundur, memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Puci. Namun, luka di tubuhnya sekali lagi terpengaruh oleh pertarungan yang intens, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Patriar keluarga San terhuyung mundur dua langkah lagi. Wajahnya menjadi semakin pucat saat ini. Segel surgawi empat sisi. Namun, sebelum Patriar keluarga San bisa mengatur nafas, segel surgawi empat sisi Wang Chen muncul sekali lagi. Ledakan. Segel surgawi empat sisi turun, auranya yang tak terbatas menyebabkan ekspresi Patriar keluarga San berubah drastis. Dia hanya bisa bertahan melawannya lagi. Gemuruh. Tombaknya bergetar, dan Patriar keluarga San mendengus sambil memuntahkan seteguk darah lagi. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Kali ini, di bawah serangan segel surgawi empat sisi, dia berada pada posisi yang lebih dirugikan. Bunuh. Saat kepala keluarga San diterbangkan, Raja Shura bersenjata enam dengan cepat mengejarnya. Raja Shura, penindasan garis keturunan, segel surgawi empat sisi. Dengan kerja sama Wang Chen dan Raja Shura, Patriar keluarga San tidak memiliki kesempatan untuk mengatur nafas. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghadapi serangan itu. Tubuhnya sudah diwarnai merah darah. Pada saat ini, kepala keluarga San tidak lagi mengesankan seperti sebelumnya. Dia seperti anjing liar, mundur karena kekalahan. Wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya dipenuhi luka yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, dia praktis mengandalkan nafas terakhirnya untuk bertahan. Jika bukan karena itu, dia pasti sudah terjatuh ke tanah, bukan? Namun, meski begitu, Patriar keluarga San sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Berapa lama lagi dia bisa bertahan? Di tengah serangan seperti badai, Patriar keluarga San sekali lagi dikirim terbang oleh segel surgawi empat sisi milik Wang Chen. Kali ini, dia tidak seberuntung itu. Sebelum dia bisa mendarat, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya dan memanggil token seribu hantu. Serangan balik yang luar biasa yang disebabkan oleh penindasan garis keturunan juga tak tertahankan bagi Wang Chen saat ini. Dia harus menyelesaikan pertempuran itu secepat mungkin. Jadi, Wang Chen menggunakan kartu truf terakhirnya, Raja Seribu Hantu. Di ruang Raja Surah ini, Wang Chen menggunakan token seribu hantu untuk pertama kalinya. Tapi itu sangat penting. Raja Seribu Hantu. Sambil mengaum, Wang Chen memanggil Raja Seribu Hantu. Saat Patriar keluarga San masih di tanah, Raja Seribu Hantu diam-diam muncul di depan Patriar keluarga San. Meninggal dunia. Dia melepaskan Lacerate. Seutas jiwanya diambil secara paksa, menyebabkan Patriar keluarga San berteriak kesakitan. Ledakan. Pada saat ini, Raja Surah tiba dan mengirim Patriar keluarga San terbang lagi. Raja Surah, Raja Roh Jahat, segel surgawi empat sisi, dan penindasan garis darah. Patriar keluarga San sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Dia tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Akhirnya, dalam pemboman gila ini, Patriar keluarga San dibunuh oleh Raja Surah setelah perlawanan terakhirnya. Kemudian, Raja Roh Jahat langsung mengeluarkan jiwanya. Suaranya tiba-tiba berhenti, tubuh kepala keluarga San mendarat dengan keras di tanah. Tidak ada jejak kehidupan yang tersisa. Melihat jiwa linglung yang melayang di udara, melihat Patriar keluarga San, yang benar-benar berhenti bernafas dan bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan sepatah kata pun, Wang Chen menghela nafas panjang. Pertempuran itu akhirnya berakhir. Pada saat ini, dia benar-benar membunuh ahli Mystic Moon level 6. Ini adalah sesuatu yang Wang Chen bahkan tidak berani pikirkan sebelumnya. Efek dari penekanan garis darah terlalu jelas. Raja Surah dan Raja Roh Jahat bekerja sama, ditambah segel surgawi empat sisi. 1637 Setelah menyingkirkan 10 ribu token hantu dan menghilangkan domen Surah, Wang Chen menghela nafas panjang. Dia melihat sekeliling. Langit sudah gelap. Keluarga San, keluarga Teng. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, sosok Wang Chen melintas dan menghilang di malam hari. Dia menghilang ke arah lembah tempat keluarga San dan keluarga Teng ditempatkan. Untuk satu sen, untuk satu pon. Wang Chen memutuskan untuk menghancurkan lembah itu dalam semalam. Sekarang leluhur keluarga San telah meninggal, tidak ada lagi apapun di lembah yang dapat mengancam Wang Chen. Jika dia tidak menghancurkannya sekarang, kapan lagi? Di bawah langit malam, angin dingin menderu-deru dan serigala melolong di hutan belantara. hilang di langit malam ini. Tapi hari ini, sepertinya sangat padat. Apa, tanda kehidupan leluhur keluarga San? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana nenek moyang kita bisa gagal? Saat Wang Chen bergegas menuju lembah, dia tidak tahu bahwa pada saat ini, lembah tempat keluarga San dan keluarga Teng ditempatkan sudah dalam kekacauan. Pada saat ini, api berkobar di lembah. Di kam, empat anggota keluarga San dan keluarga Teng sedang duduk di sana dengan wajah pucat. Mereka berseru tidak percaya. Dua belas orang. Awalnya ada dua belas anggota keluarga San dan keluarga Teng yang ditempatkan di lembah. Di antara mereka, lima adalah seniman bela diri dewa, satu adalah leluhur keluarga San, dan enam adalah seniman bela diri dewa kuasi. Meskipun mereka kehilangan Teng Yaner, mereka masih memiliki sebelas orang. Empat dari mereka adalah seniman bela diri dewa, satu adalah leluhur keluarga San, dan enam adalah seniman bela diri dewa kuasi. Tapi hari ini, hanya dalam satu hari, mereka telah kehilangan hampir semuanya. Kini, hanya tersisa empat orang. Di antara empat orang ini, dua adalah seniman bela diri dewa dan dua lainnya adalah seniman bela diri dewa kuasi. Bahkan tanda kehidupan patriar keluarga San telah hancur di bawah perhatian semua orang. Apa maksudnya ini? Mereka mengetahuinya dengan sangat baik. Namun, tidak ada yang mau menerima hasil ini. Nenek moyang keluarga San, ini adalah nenek moyang keluarga San, eksistensi yang sangat kuat. Tapi sekarang, dia sebenarnya benar-benar mati juga. Bagaimana orang bisa menerima hal ini? Mungkinkah kekuatan Wang Chen sebenarnya sangat hebat. Suasana di dalam ruangan sepertinya sangat menindas, hampir sampai ke titik beku. Semua orang terdiam, wajah mereka pucat, tapi tidak ada yang bisa mengucapkan sepatah katapun. Yang tersisa hanyalah suara terengah-engah. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Akhirnya, setelah sekian lama, Dewa Kuasi dari keluarga Teng bertanya dengan suara ketakutan. Kematian nenek moyang keluarga San seakan mematahkan tulang punggung mereka. Mereka tidak lagi punya ide. Yang tersisa hanyalah kepanikan dan ketakutan. Mereka menyadari bahwa mungkin, saat ini, mereka sedang menghadapi seorang pria yang bahkan lebih menakutkan daripada iblis. Bajingan, Wang Chen, keluarga Zanku tidak akan pernah memaafkanmu. Kekuatan Tuhan yang tersisa dari keluarga Zan meraung dengan mata merah. Dia dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh, tapi dia juga dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan ketakutan. Jadi bagaimana jika dia marah? Mereka tidak punya cara lain. Tanpa sadar, mereka bertiga menoleh untuk melihat kekuatan Tuhan keluarga Teng. Dia adalah kultifator kuat terakhir. Statusnya berada di urutan kedua setelah leluhur keluarga Zan. Sekarang nenek moyang keluarga Zan telah meninggal, mereka hanya bisa mengandalkan orang ini. Merasakan tatapan semua orang, kekuatan dewa keluarga Teng mengutup dalam hatinya. Nenek moyang keluarga Zan ini sebenarnya bukanlah seseorang yang bisa mencapai hal-hal besar. Apa yang dia katakan di sore hari? Dia telah mencoba untuk menghalangi dan menghentikan Wang Chen, tetapi Wang Chen mengabaikan nasihatnya dan bergegas membunuh Wang Chen. Sekarang, dia menemui jalan buntu. Pada akhirnya, dia meninggal. Jika ini bukan perbuatannya sendiri, lalu apa? Memikirkan hal ini, kekuatan dewa keluarga Teng bahkan lebih marah lagi. Dia mengertakan gigi. Saya sudah memberitahu leluhur saya. Besok, dia akan bergegas kembali ke sini. Selain itu, semakin banyak nenek moyang kita yang meninggalkan benua Tian Suan. Begitu mereka memasuki ngarai kematian, mereka akan bisa memasuki tulang punggung alam iblis. Melihat ketiganya, kekuatan dewa keluarga Teng berkata dengan suara rendah. Dia mengerutkan kening seolah dia mengkhawatirkan sesuatu. Untuk saat ini, kita harus pergi. Tinggalkan tempat ini. Menamparkan meja, kekuatan dewa keluarga Teng membuat keputusan. Dia mengertakan gigi dan berkata kepada semua orang, Ayo, kita harus pergi sekarang. Cepat berkemas, kami akan meninggalkan tempat ini. Tapi, malam telah tiba dan langit telah menjadi gelap. Di dalam gurun, di bawah langit malam, bahaya mengintai di mana-mana. Kemana kita bisa pergi? Kekuatan Tuhan dari keluarga Zan mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas. Kami tidak bisa mengkhawatirkan hal itu lagi. Kita harus pergi. Setelah membunuh patriarkmu, Wang Chen pasti bergegas ke tempat ini melalui malam berbintang. Dia tidak akan membiarkan kita pergi. Dengan kekuatannya saat ini, kami jelas bukan tandingannya. Ketika saatnya tiba. Dengan ekspresi serius, kekuatan dewa keluarga Teng berkata dengan tegas. Dia sudah menebak tujuan Wang Chen. Sekarang, Wang Chen sudah bergegas ke sini. Jika mereka tidak pergi sekarang, saat Wang Chen tiba, itu akan menjadi saat kematian mereka. Itulah satu-satunya cara. Kekuatan Tuhan dari keluarga Zan tidak punya pilihan selain setuju dengan kekuatan Tuhan dari keluarga Teng. Dia bukan orang bodoh. Dia tahu betapa mengerikannya bahaya yang akan datang. Jika Wang Chen datang, mereka pasti akan mati. Karena itu masalahnya, mereka harus pergi. Daripada menunggu kematian di sini, lebih baik memasuki tulang punggung gurun di mana bahaya mengintai di mana-mana. Itu lebih baik daripada menunggu kematian datang. Begitu dia selesai berbicara, mereka berempat berpencar dan meninggalkan lembah dengan membawa barang miliknya masing-masing. Astaga! Sosok mereka bersinar dan dalam sekejap mata, mereka sampai di pintu masuk lembah. Tidak baik. Namun, sebelum mereka benar-benar bisa meninggalkan lembah, ekspresi guru perkasa dari keluarga Teng berubah drastis saat dia berseru kaget. Ini karena, di kegelapan malam, sesosok tubuh muncul di pintu keluar lembah. Saat ini, sosok pedang tersebut seperti kuda yang memegang pedang secara horizontal, langsung menghalangi pintu keluar. Wang Chen! Ketika dia melihat orang yang menghalangi pintu keluar, wajah guru perkasa dari keluarga Teng memucat saat dia berseru. Apa? Wang Chen! Itu Wang Chen? Dia Wang Chen! Bukan hanya penguasa dewa dari keluarga Teng, namun ketiga wajah lainnya juga memucat saat mereka berteriak ketakutan. Mereka mengenali sosok yang menghalangi jalan mereka di bawah langit malam. Bukankah itu Wang Chen? Mereka tidak mengira dia akan untuk, untuk, berada di sini begitu cepat. Melihat pemandangan ini, beberapa dari mereka mulai panik. Kamu ingin pergi? Huff! Hari ini, kamu tidak punya tempat tujuan. Menghadapi teriakan dan ketakutan semua orang, sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Melihat keempat sosok yang panik, dia menunjukkan senyuman dingin. Dia adalah Wang Chen. Setelah membunuh leluhur keluarga San, Wang Chen akhirnya tiba di lembah. Yang mengherankan, ia melihat sosok beberapa orang yang melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Wang Chen, apa yang kamu inginkan? Wang Chen, jangan melangkah terlalu jauh. Wang Chen, apa yang kamu lakukan terhadap leluhur keluarga ku? Melihat Wang Chen, mereka berempat tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum setelah pulih dari keterkejutannya. Leluhur keluarga San, Huff! Dia sudah mati. Menghadapi raungan kemarahan mereka, Wang Chen dengan dingin mendengus. Adapun kalian, hari ini, kalian akan mati. Menyipitkan matanya, Wang Chen memandang mereka berempat dan berkata, Aula Petapa Sembilan Surga. Saat suaranya jatuh, Wang Chen langsung menampilkan Aula Sage Sembilan Surga. Ruang terdistorsi dan Sage Hall bergemuruh. Tiba-tiba, keempat sosok itu tidak bisa mengelak dan diselimuti di dalamnya. Energi suci melonjak dan nyanyian Buddha bergema. Setelah memasuki Aula Sage Sembilan Surga, ekspresi mereka berempat tiba-tiba berubah. Arhat, turun. Melihat mereka dengan ekspresi dingin, Wang Chen membentuk segel di tangannya. Tanpa banyak bicara, dia langsung memanggil beberapa arhat. Dengan kemunculan para arhat, suasana di Aula Sage Sembilan Surga menjadi semakin sengit. Beberapa arhat semuanya menunjukkan aura yang kuat. Pergi. Melihat ini, Wang Chen langsung melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin. Astaga! Di bawah komando Wang Chen, para arhat mulai bergerak. Di antara mereka, yang pertama menanggung beban terbesar adalah arhat gajah raksasa dan inkarnasi arhat dari tokoh dikdaya tahap menengah bulan mistik yang baru-baru ini ditundukkan. Kedua arhat ini sangat kuat, jadi mereka menanggung beban terberat dan menggunakan jurus mematikan mereka. Gemuruh. Cahaya kemasan menyala, gerakan pembunuh arhat. Belalai gajah raksasa adalah senjata dewa. Pada saat ini, di aula petapa sembilan surga, tidak diketahui berapa banyak energi suci yang dimobilisasi, tetapi tidak diketahui seberapa kuat para arhat ini. Menghadapi situasi seperti itu, keempat seniman bela diri keluarga Zan dan keluarga Teng semuanya menjadi pucat, dan mata mereka menunjukkan keputusasaan. Aura yang dipancarkan para arhat ini membuat mereka merasa tercekik. Aura kuat itu membuat mereka merasa seperti akan mati. Tidak, Wang Chen, kamu pencuri, jangan pernah memikirkannya. Tanda seru-tanda seru petik 2 Dalam ketakutan, akhirnya, dalam situasi di mana tidak ada cara untuk melarikan diri, keempat orang itu meraung putus asa dan hanya bisa mulai melawan. Namun, bagaimana mereka bisa menjadi tandingan para arahat ini? Dari empat orang ini, dua orang adalah seniman bela diri dewa dan dua orang adalah seniman bela diri dewa semu. Di antara dua orang yang telah melangkah ke tingkat seniman bela diri dewa, kekuatan seniman bela diri dewa keluarga Zan hanya berada di alam bintang tingkat ketiga. Artis bela diri dewa keluarga Teng sedikit lebih kuat. Namun, dia hanya berada di alam bintang tingkat delapan. Dengan kekuatan sebesar itu, apa yang dapat mereka lakukan? Arhat gajah raksasa kini berada di alam bulan mistik tingkat kedua. Arhat yang ditundukkan hari ini awalnya berada di alam bulan mistik tingkat kelima. Meskipun setelah pemurnian, kekuatannya sedikit berkurang, dia masih mencapai alam bulan mistik tingkat ketiga, atau bahkan alam bulan mistik tingkat keempat. Kedua arhat ini mampu menyapu bersih beberapa dari mereka. Terlebih lagi, masih ada arhat macan dan arhat lainnya. Di bawah serangan yang kuat, darah berceceran. Dalam sekejap mata, empat orang dari keluarga Zan dan keluarga Teng semuanya terbunuh. Wang Chen, kamu akan mati dengan mengenaskan. Mati dalam kematian yang mengerikan. Keluarga Tengku tidak akan melepaskanmu. Leluhurku tidak akan melepaskanmu. Seniman bela diri dewa keluarga Teng adalah orang terakhir yang mati. Sebelum dia meninggal, dia meraum dengan sedih. Namun, kata-katanya berakhir di situ. Saat suaranya memudar, hidupnya layu. Setelah jatuhnya seniman bela diri dewa ini, banyak orang meninggal. Wang Chen bahkan tidak perlu menggunakan banyak kekuatan. Leluhurmu, Huff, aku akan menunggu. Sampai keempat orang itu tewas, Wang Chen menyingkirkan arhat, lalu berjalan ke arah keempat mayat itu dan mencibir. Leluhur keluarga Teng, Wang Chen sangat menantikannya. Kekuatan apa yang dia miliki. Adapun empat orang ini. Kalian bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi arhat. Kalau begitu, leluhur keluarga Teng, posisi arhat adalah milik Anda. Mata Wang Chen berkilat dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. 1638 Di dalam lembah, malam terasa dingin dan suram. Lembah yang biasanya ramai telah tenggelam dalam keheningan yang mematikan setelah masuk. 12 orang dari keluarga Zan dan keluarga Teng yang ditempatkan di sini untuk persidangan semuanya telah meninggal hari ini. Bahkan nenek moyang keluarga Zan pun tidak terkecuali. Melihat lembah yang kosong dan sunyi senyap, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saat dia menghela nafas, dia akhirnya merasakan sedikit kelelahan. Dalam satu hari, pertempuran yang terus-menerus, selain pertempuran yang terjadi beberapa hari terakhir, membuat saraf Wang Chen tegang. Hari ini, dia akhirnya bisa bersantai sejenak. Karena kelelahan, Wang Chen segera kembali ke kam dan mulai berkultivasi. Energi kekacauan di sekelilingnya melonjak, dan kekuatan bintang yang tak ada habisnya mengalir ke tubuh Wang Chen. Hua Hua Hua. Di meridiannya, energi tak berujung melonjak seperti sungai yang panjang, seperti gelombang yang begelombang. Saat ini, rasa lelahnya mulai hilang sedikit demi sedikit. Energi kekacauan diubah sedikit demi sedikit, dan energi dalam tubuh Wang Chen mulai meningkat dan menyebar. Fiuh. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen menghembuskan udara kotor. Dia bisa merasakan kekuatannya telah kembali ke puncaknya saat ini. Hem. Namun, pada saat ini, saat Wang Chen hendak berhenti berkultivasi, ekspresinya sedikit berubah. Ini. Dengan jantung berdebar kencang, Wang Chen tampak terkejut. Peluangnya ada di sini. Saat berikutnya, Wang Chen dengan cepat mengerti. Kesempatannya untuk menerobos ada di sini. Setelah menyempurnakan segel surgawi empat sisi dan benih kekacauan, kekuatan Wang Chen telah mencapai puncak alam bulan misterius tingkat kedua. Dia hanya selangkah lagi dari alam bulan misterius tingkat ketiga. Sayangnya Wang Chen tidak mengambil langkah ini pada akhirnya. Selama periode waktu ini, Wang Chen memasuki tulang punggung gurun dan sibuk memurnikan roh jahat, berurusan dengan keluarga Zan dan keluarga Teng, dan melarikan diri dari kejaran alam iblis. Dia tidak punya kesempatan untuk menerobos. Namun, Wang Chen telah menemukan peluang seperti itu hari ini. Selama beberapa hari terakhir, Wang Chen telah bertarung dengan banyak ahli. Terutama beberapa hari yang lalu, ketika Wang Chen bertarung dengan ahli Mystic Moon Level 5, dan hari ini, dia membunuh tetua klansan yang merupakan ahli Mystic Moon Level 6. Kedua pertempuran ini bisa dikatakan telah meletakkan dasar mutlak bagi Wang Chen. Tidak hanya itu, dalam pertempuran hari ini, Wang Chen sekali lagi menggunakan aura garis keturunannya untuk menekannya. Samar-samar, dia merasakan bahwa garis keturunan bela diri dewasemu dari patriar keluarga Zan tampaknya terserap ke dalam Wang Chen. Sekarang, mungkin karena kesempatan ini, kekuatan yang dia kumpulkan selama beberapa hari terakhir akan meledak. Energi spiritual, energi iblis, ayo, kekuatan bintang, ayo. Dengan pemikiran ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu saat dia buru-buru berteriak dengan suara yang dalam. Cao Tik Force, semua sungai mengalir ke laut. Itu adalah nenek moyang energi di dunia. Apa aura iblis pada Wang Chen saat ini? Hua Hua Hua. Di bawah penyerapan Wang Chen, energi iblis, energi spiritual, dan kekuatan bintang yang tak ada habisnya dengan panik mengalir ke tubuh Wang Chen, menyatu ke dalam anggota tubuh, tulang, pembuluh darah, dan selnya. Energi yang kaya, pada saat ini, dengan cepat meningkatkan energi dalam tubuh Wang Chen. Di dalam dantiannya, dunia kecil sepertinya juga merasakan energi ini saat ini. Bintang bersinar terang, energi meluap. Hua Hua Hua. Energi ini membasu tubuh Wang Chen berulang kali, memperkuat setiap sel dan setiap tulang di tubuh Wang Chen. Kresek. Samar-samar, terdengar serangkaian suara teredam dari tubuh Wang Chen. Samar-samar, dia bisa merasakan setiap otot di tubuh Wang Chen menggeliat dan gemetar. Energi eksternal mengalir ke tubuh Wang Chen semakin liar. Kekuatan kekacauan primordial membutuhkan energi tanpa akhir untuk bertransformasi. Angin mengguncang langit, dan pepohonan bergoyang. Di malam yang mematikan ini, jauh di dalam hutan belantara yang berdarah, di lembah yang sebelumnya sepi, pada saat ini, angin dan hujan datang, dan angin puyuh melonjak. Sangat menakutkan. Pergi. Akhirnya, setelah energinya mencapai tingkat yang tidak diketahui, Wang Chen meraum dengan marah. Energinya terakumulasi, dan dia sudah mulai menerobos ke tingkat ketiga bulan mistik. Gemuruh. Gelombang besar melonjak, dan kekuatan kekacauan itu sangat murni. Energi mengerikan itu, seperti pisau panas yang memotong mentega, langsung masuk. Kemanapun gelombang energi ini lewat, semua penghalang runtuh dan hancur. Ledakan. Saat penghalang terakhir ditembus, Wang Chen akhirnya bergegas ke jajaran bulan mistik tingkat ketiga. Kekuatannya, sekali lagi, meningkat pesat. Ah. Menghentikan kultifasinya, Wang Chen berdiri, membuka tangannya, dan meraum ke arah langit. Seolah ingin melampiaskan kelebihan energi di tubuhnya. Raungan panjang mengguncang sembilan langit. Bulan mistik tingkat ketiga. Hahaha. Kekuatanku memang bertambah banyak. Jika aku memiliki kekuatan ini kemarin, akan lebih mudah untuk membunuh tua dari keluarga San itu. Wang Chen berpikir sendiri saat dia menenangkan diri dan merasakan gelombang energi di tubuhnya. Wajahnya penuh kegembiraan. Terobosan hari ini sungguh tidak terduga. Bahkan Wang Chen tidak menyangka terobosannya akan datang begitu cepat. Terobosan ini memungkinkan Wang Chen mencapai tingkat ketiga bulan mistik. Sekarang, dia memiliki stempel langit persegi, token 10.000 hantu, dan domain 6 jalur. Kekuatannya meroket dengan jumlah yang tidak diketahui. Bajingan tua dari keluarga Teng, aku akan menunggumu. Cahaya dingin muncul di mata Wang Chen saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, dia dipenuhi dengan rasa bangga. Hari ini, kekuatannya meningkat lagi, membuat Wang Chen penuh percaya diri. Setelah membunuh Bajingan tua dari keluarga Teng itu, aku bisa menyempurnakan token surga dan pil bunga suci. Bagaimanapun, kekuatanku akan meningkat lagi. Pada saat yang sama, Wang Chen sudah punya rencana. Jika dia membunuh tua dari keluarga Teng itu, dia akan menemukan tempat yang aman untuk mulai berkultivasi. Dia akan menyempurnakan senjata tingkat dewa yang sebenarnya, token surga. Selain itu, dia akan mulai menyempurnakan pil bunga suci. Meskipun dia telah memperoleh pil bunga suci sejak lama, karena kekuatannya yang terbatas, untuk menghindari pemborosan, Wang Chen tidak mau menggunakannya. Sekarang waktunya telah tiba. Dengan bantuan pil bunga suci, dia yakin bahwa dia akan mampu mencapai alam bulan mistik tingkat keempat atau bahkan lebih tinggi. Ketika saatnya tiba, Wang Chen melihat ke arah kota Nagacang. Kiao, tunggu aku kembali. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kiao telah menyebabkan Wang Chen menjadi seperti anjing liar. Dia hanya bisa berlari dan bersembunyi di balik gurun dan bahkan tidak bisa melihat orang dengan penampilan aslinya. Sebelumnya, dia telah menggunakan kekuatan hukuman Tuhan untuk mengejar Wang Chen dan berkali-kali menempatkan Wang Chen dalam bahaya. Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Setelah kekuatannya meningkat lagi, dia pasti akan kembali dan menemukan Kiao untuk menyelesaikan masalah. Wang Chen menghela nafas dan melihat ke langit. Sebelum dia menyadarinya, hari sudah subuh. Dia sudah berkultivasi sepanjang malam. Langit akan cerah. Wang Chen tidak pergi kemana-mana. Dia tinggal di lembah dan menunggu dengan tenang. Matahari menggantung tinggi di langit. Meski baru siang hari, terik matahari sudah mengubah bumi menjadi kapal uap. Astaga! Di punggung gurun, sesosok tubuh bergerak maju dengan cepat. Bajingan, Wang Chen, aku pasti akan memenggal kepalamu. Sementara angka ini berkembang pesat, dia mengutuk dalam hatinya. Kemarin, dia menerima surat yang mengatakan bahwa Wang Chen sekali lagi muncul di tengah gurun dan membunuh banyak orang dari keluarga Teng dan keluarga San, menempatkan mereka dalam situasi berbahaya. Setelah menerima surat tersebut, nenek moyang keluarga Teng bergegas menuju tempat ini. Dia harus membunuh Wang Chen. Tak jauh dari situ, samar-samar terlihat sebuah lembah. Melihat lembah ini, nenek moyang keluarga Teng menghela nafas panjang. Setelah berlari sepanjang malam, dia akhirnya tiba. Ini adalah basis penting keluarga Teng dan keluarga San di tulang punggung gurun. Kemarin, mereka telah menerima surat permintaan bantuan dari tempat ini. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi hari ini. Ayo pergi. Memikirkan hal ini, nenek moyang keluarga Teng berlari menuju lembah. Ini, di mana dia? Namun, begitu memasuki lembah, ekspresi leluhur keluarga Teng tiba-tiba berubah. Lembah itu tampak kosong. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Suasananya begitu sunyi hingga menakutkan. Sebuah firasat buruk mulai menyebar dari hatinya. Mungkinkah? Seolah dia memikirkan sesuatu, dia terkejut. Mustahil. Meski kekuatan nenek moyang keluarga San rata-rata, dia telah mencapai alam bulan misterius tingkat ke-6. Bahkan di alam iblis, dia bisa dianggap ahli yang kuat. Bagaimana dia bisa mati di sini? Wang Chen jelas tidak memiliki kekuatan seperti itu. Begitu keterkejutan itu muncul, nenek moyang keluarga Teng membantahnya. Kekuatan leluhur keluarga San bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Wang Chen. Oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa nenek moyang keluarga San telah meninggal. Karena dia tidak memiliki tanda kehidupan nenek moyang keluarga San, nenek moyang keluarga Teng masih dalam kegelapan. Orang ini. Melihat sekeliling, dia mengerutkan alisnya. Ngeraka Shuro. Pada saat itu, raungan marah terdengar. Sesaat kemudian, ruang di sekitar mereka tiba-tiba berputar dan aura mengerikan menyebar. Di depan mereka, sesuatu tiba-tiba keluar dari tempat persembunyiannya. Tidak baik, ini jebakan. Melihat hal tersebut, nenek moyang keluarga Teng kaget. Tubuhnya berkelebat dan dia ingin segera keluar. Wajahnya pucat. Bahkan jika dia tidak mau menerimanya, dia harus menerimanya saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa artinya musuh muncul di sini. Orang-orang dari keluarga Teng dan keluarga San yang ditempatkan di sini semuanya tewas. Bahkan nenek moyang keluarga San pun tidak terkecuali. Saat tubuhnya bersinar, leluhur keluarga Teng ingin segera keluar dari lembah dan bertarung dengan musuh. Namun, bagaimana Wang Chen memberinya kesempatan? Wang Chen, yang menunggu sepanjang pagi, sudah membuat rencana. Pertempuran di Shuro telah berlangsung lama. Pada saat ini, ia dilepaskan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Dalam sekejap mata, itu meliputi keluarga Teng. Tidak ada kesempatan bagi leluhur keluarga Teng untuk melarikan diri. 1639 Pada saat itulah, Wang Chen akhirnya muncul dan menggunakan wilayah kekuasaannya untuk menjebak leluhur keluarga Teng. Kamu adalah Wang Chen. Nenek moyang keluarga Teng terjebak di medan Perang Shuro. Saat dia melihat pria yang berdiri di depannya, pupil matanya mengecil. Wang Chen. Benar, dia mengenalinya. Orang yang berdiri di depannya sebenarnya adalah Wang Chen. Nenek moyang keluarga Teng. Mendengar perkataan leluhur keluarga Teng, Wang Chen mencibir. Ini benar-benar kamu, Wang Chen. Saya tidak berpikir Anda akan berani tinggal di sini dan menunggu saya. Meski perkataan Wang Chen tidak langsung menjawab pertanyaan leluhur keluarga Teng. Namun nenek moyang keluarga Teng tahu banyak. Pertama-tama, orang ini pastinya adalah Wang Chen. Dia bisa yakin, meskipun penampilan Wang Chen di depannya tidak sesuai dengan yang ada dalam ingatannya. Ini pasti karena Wang Chen telah menggunakan semacam trik. Hal lainnya adalah Wang Chen tahu bahwa dia akan datang ke sini. Orang ini sebenarnya menunggunya di sini. Wang Chen, di mana orang-orang dari keluarga Teng dan keluarga San. Di mana nenek moyang keluarga San. Setelah memastikan identitas Wang Chen, leluhur keluarga Teng berteriak dengan marah. Wang Chen ini benar-benar berani. Dia tahu bahwa dia akan datang, namun dia masih berani menunggunya di sini. Apakah ini karena dia terlalu percaya diri? Atau dia terlalu gila? Orang-orang dari keluarga Teng dan keluarga San. Nenek moyang keluarga San. Mendengar pertanyaan leluhur keluarga Teng, Wang Chen mencibir dan berkata, kamu akan segera bertemu mereka. Hai. Jawaban Wang Chen menyebabkan ekspresi leluhur keluarga Teng berubah drastis. Kamu, kamu membunuh mereka, semuanya. Mata leluhur keluarga Teng melebar dan dia meraung tak percaya. 12 orang. Total ada 12 orang yang ditempatkan di sini. Di antara mereka, ada 5 seniman bela diri dewa. 6 seniman bela diri dewa kuasi. Dan leluhur tua keluarga San secara pribadi memegang benteng. Dengan susunan pemain seperti itu, belum lagi Wang Chen. Bahkan jika itu dia, akan menjadi tugas yang sulit untuk memusnahkan semua orang ini. Dia, benar-benar melakukannya. Mustahil. Dia dengan cepat menyangkal dugaannya sendiri. Wajah leluhur keluarga Teng agak garang. Wang Chen, jangan terlalu sombong. Dia meraung dengan ganas. Begitu dia selesai berbicara, dia menjentikan pergelangan tangannya dan lampu hijau menyala di tangannya. Senjata ilahi muncul di tangannya. Huff, hari ini, aku akan membunuhmu dulu. Nenek moyang keluarga Teng mengeluarkan suara gemuruh dan auranya melambung ke langit. Desir, desir. Saat berikutnya, dia meninggalkan gua dan langsung menerkam Wang Chen. Beraninya kamu. Merasakan aura pihak lain, mata Wang Chen menajam. Gerbang Shuro, buka. Dengan raungan marah, Wang Chen dengan cepat membentuk segel dan membuka gerbang Shuro. Retak, retak, retak. Dengan terbukanya gerbang Shuro, aura di medan perang Shuro menjadi ganas. Sesaat kemudian, dengan raungan keras, sura bergegas keluar. Stempel surgawi persegi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen melemparkan stempel surgawi persegi. Stempel surgawi persegi ini sekarang dipenuhi dengan energi kekacauan bulan mistik peringkat tiga milik Wang Chen. Itu berdengung dan bersinar dengan cahaya hitam. Dalam sekejap mata, stempel surgawi persegi berubah menjadi seukuran langit dan turun dari langit. Sembilan naga dewa meraung. Seberapa kuatnya itu? Wang Chen tidak mau kalah dan melancarkan serangan balik. Shuro, stempel surgawi persegi. Melihat serangan Wang Chen, leluhur keluarga Teng mengerutkan kening. Peringkat tiga bulan mistik. Saya tidak menyangka kekuatan Anda meningkat ke level ini. Merasakan aura Wang Chen, leluhur keluarga Teng dengan cepat menentukan identitas Wang Chen. Kultifator bulan mistik peringkat tiga. Ini diluar dugaannya. Bahkan di keluarga Teng, seorang kultifator bulan mistik akan mampu berdiri di puncak. Wang Chen ini baru menjadi alam bela diri dewa beberapa tahun yang lalu. Dia tidak menyangka dia akan mencapai level seperti itu. Hahaha, Wang Chen, bocah nakal, beraninya kamu begitu sombong. Namun, setelah beberapa saat yang mengejutkan, leluhur keluarga Teng mencibir. Mistik Moon peringkat tiga memang lumayan. Namun, membunuh leluhur keluarga Zan dengan tingkat kekuatan ini. Ini adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah percayai. Nenek moyang keluarga Zan adalah seorang kultifator bulan mistik peringkat enam. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh anak nakal seperti itu? Wang Chen ini pasti menggunakan metode berbahaya dan jahat untuk mengelabui leluhur keluarga Zan. Dan dengan kekuatan Wang Chen, dia masih berani sombong di hadapannya. Pada akhirnya, dia hanya mendekati kematian. Pada saat ini, aura Square Heavenly Stem sangat mengejutkan dan surah yang tak terbatas memenuhi langit. Namun, mata leluhur keluarga Teng bersinar dingin. Ini, stempel surgawi persegi memang lumayan. Medan perang Shuro adalah jalan yang bagus. Namun, kekuatanmu masih terlalu lemah. Lihat aku menghancurkanmu. Ekspresi Nenek moyang keluarga Teng tenang dan tidak tergesa-gesa. Pada saat ini, dia menunjukkan sikap seorang pejuang yang kuat. Di hadapan segel langit empat sisi dan asura yang menutupi langit, dia tetap tenang. Pada saat yang paling genting, dia masih memiliki cibiran di wajahnya dan wajahnya penuh dengan penghinaan. Desir, desir. Lampu hijau menyebar dan menyapu debu yang tak ada habisnya. Pasir kuning memenuhi langit dan angin menarik kencang. Di bawah energi pedang yang tajam, ruang itu terpelintir dan domain Shuro akan runtuh kapan saja. Ini. Adegan ini membuat ekspresi Wang Chen berubah drastis. Kekuatan ini, jauh melampaui imajinasi Wang Chen. Ini sudah menjadi kekuatan seorang kultifator bulan mistik peringkat tujuh. Jantung Wang Chen berdetak kencang dan wajahnya menjadi pucat. Peringkat tujuh mistik moon sudah berada di jajaran kultifator mistik moon peringkat tinggi. Meskipun hanya satu peringkat lebih rendah dari mistik moon peringkat enam, perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Jantung Wang Chen berdebar kencang, tetapi pada saat ini, dia hanya bisa mengertakkan giginya dan membiarkan stempel surgawi persegi jatuh dan formasi sembilan naga diaktifkan. Boom. Akhirnya, di bawah segel tangan Wang Chen, stempel surgawi persegi terbentuk. Mengaum, mengaum, mengaum. Sembilan naga itu meraum dan suaranya seperti musim dingin. Langit yang penuh Shuro menari dengan liar. Biasa saja, perbedaannya terlalu besar. Namun, dia memiliki kekuatan untuk melawan leluhur keluargasan. Dia mengerti. Mata leluhur keluarga Teng berkilat dingin. Segala sesuatu yang ditunjukkan Wang Chen membuatnya yakin bahwa Wang Chen tidak kalah dengan leluhur keluargasan. Langit penuh Shuro dan stempel surgawi persegi. Meskipun Wang Chen hanya memiliki kekuatan kultifator mistik moon peringkat tiga. Namun, dia memiliki kekuatan untuk bertarung melawan kultifator mistik moon peringkat lima. Jika dia menggunakannya dengan baik dan menggunakannya dengan benar, dia bahkan mungkin bisa melawan leluhur keluargasan. Wang Chen ini benar-benar menantang surga. Hari ini, dia pasti tidak bisa membiarkannya hidup. Anak ini pasti akan menjadi bencana besar. Memikirkan hal ini, aura leluhur keluarga Teng keluar dan senjata dewa di tangannya bergetar. Formasi Sembilan Naga, istirahat untukku. Melihat Formasi Sembilan Naga, wajahnya dingin. Bas. Astaga. Pedang panjang itu bergetar dan lampu hijau menyala saat tersapu. Buk-buk-buk. Semburan retakan muncul di saat berikutnya. Bum-bum-bum. Saat ini, suara ledakan tidak ada habisnya. Aou-aou-aou. Ceritan sedih mulai menyebar. Formasi Sembilan Naga langsung meredup dan runtuh. Hanya dengan satu pedang, nenek moyang keluarga Teng benar-benar mematahkan formasi Sembilan Naga Wang Chen. Ini sungguh menakutkan. Ledakan. Auranya tidak hilang sama sekali. Pedang leluhur keluarga Teng langsung mengarah ke stempel surga di tengah ledakan, cahaya hitam square heavenly stem menghilang dan langsung digantikan oleh lampu hijau. Ia bergetar hebat dan setelah beberapa saat, ia meledak tanpa ada cahaya di dalamnya. Stempel surga wi persegi mudah dipatahkan. Kepulan-kepulan-kepulan. Saat stempel surga wi persegi rusak, Wang Chen batuk setegup darah dan dikirim terbang. Saat ini, Wang Chen menyadari bahwa situasinya tidak baik. Kekuatan pihak lain terlalu hebat. Bahkan jika dia ingin menggunakan garis keturunannya untuk menekanku, aku tidak akan bisa melakukannya. Lawannya tidak akan memberinya kesempatan. Terlebih lagi, menghadapi kultifator bulan misterius tingkat tinggi, bahkan jika dia menggunakan garis keturunannya, apa gunanya? Itu tidak akan terlalu melemahkannya. Membunuh. Nenek moyang keluarga Teng melihat Wang Chen dikirim terbang dan batuk setegup darah. Ekspresinya menjadi semakin gila. Tubuhnya bersinar dan dia menyerbu ke dalam kelompok pembudidaya Shuro. Pedang panjang itu menari dan darah serta daging beterbangan kemana-mana. Kemanapun dia pergi, dia seperti pisau panas yang menembus mentega. Di dunia ini, siapa yang bisa melawan leluhur keluarga Teng? Dalam sekejap mata, kelompok pembudidaya Shuro semuanya terbunuh. Nenek moyang keluarga Teng mencibir. Tubuhnya bersinar dan dia mengejar Wang Chen lagi. Tidak baik, orang ini terlalu kuat. Hari ini, saya bukan lawannya. Melihat leluhur keluarga Teng, mata Wang Chen dipenuhi dengan keengganan dan kebencian. Namun, dia harus mengambil keputusan. Domain, mundur. Sambil mengaum, Wang Chen dengan cepat membubarkan domain surah miliknya. Seperti yang dikatakan Lin San sebelumnya. Di hadapan kekuasaan absolut, domain terkadang tidak berguna. Saat ini, domain Wang Chen tidak berguna. Biarpun Raja Shuro muncul, lalu kenapa? Bahkan jika dia memiliki 10 ribu token hantu, lalu kenapa? Di pertarungan terakhir, dia pasti akan terluka parah. Biarpun dia bisa melukai leluhur keluarga Teng, lalu kenapa? Berlari. Itulah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak Wang Chen. Setelah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, mengaktifkan bakat garis keturunannya, dan menghilangkan domain tersebut, Wang Chen dengan cepat menggunakan langkah Dewa Angin dan langkah peledak. Dengan satu langkah, Wang Chen menempuh jarak 100 meter dan langsung menuju keluar lembah. Saat ini, kecepatan Wang Chen mencapai batasnya. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, dia lari dengan liar. Hanya dengan tetap hidup barulah ada harapan. Setelah bertahun-tahun berlatih, Wang Chen akhirnya memahami arti sebenarnya dari kalimat ini. Di dunia ini, tidak ada ahli yang mutlak. Tidak ada yang mutlak tak terkalahkan. Inilah yang terjadi padanya saat ini. Jika dia tetap tinggal dan bertarung melawan seorang kultifator kuat seperti leluhur keluarga Teng, dia hanya akan mendekati kematian. Tidak ada harapan sama sekali. Melarikan diri, hanya dengan melarikan diri barulah ada harapan. Dia masih memiliki token 10.000 hantu, pil bunga suci, dan selama dia melarikan diri, dia bisa melakukan budidaya pintu tertutup, menyempurnakan token surgawi, dan meminum pil bunga suci. Kekuatannya pasti akan meningkat. Jika itu masalahnya, dia bisa kembali dan membunuh orang ini di masa depan. 1640 Menghadapi musuh yang kuat, Wang Chen tidak bertarung langsung kali ini. Dia memilih untuk melarikan diri. Orang ini sama dengan Teng Li. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa dilawan oleh Wang Chen saat ini. Saat itu, Wang Chen sangat menderita karena Teng Li. Selama beberapa hari berikutnya, Wang Chen menemukan bahwa setelah dia melangkah ke alam yang lebih kuat, dia menghadapi musuh yang lebih kuat dan berada dalam bahaya beberapa kali, hampir kehilangan nyawanya. Dalam perjalanannya, Wang Chen telah belajar banyak. Atau mungkin, harapan. Saat ini dia sepertinya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang ungkapan itu, selama masih ada satu nafas, harapan tidak akan padam. Hanya dengan hidup barulah ada raja berikutnya. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Saat Wang Chen membentuk segel di tangannya, medan perang Shuro mundur. Ruang berputar, dan Wang Chen mengambil kesempatan ini untuk terbang keluar. Delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, bakat garis keturunannya terbuka, dan api amukan Rosevins terbuka. Wang Chen menggabungkan langkah dewa angin dan langkah peledak secara ekstrim. Satu langkah adalah seratus meter, sepuluh langkah adalah seribu meter, dan dalam sekejap mata, dia telah melintasi sepuluh ribu meter. Dia bahkan sudah menyerah untuk memanggil Raja Surah. Bajingan, kamu pikir kamu mau pergi ke mana? Domen Surah tiba-tiba mundur, dan Wang Chen tiba-tiba berbalik dan berlari. Adegan ini mengejutkan leluhur keluarga Teng. Dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Pada saat dia menyadari apa yang sedang terjadi, Wang Chen sudah berada lebih dari sepuluh ribu meter darinya. Melihat sosok yang akan menghilang dari pandangannya, dia mengeluarkan suara gemuruh dan klonnya mengejarnya. Astaga! Sosoknya bersinar, dan pemandangan di sekitarnya dengan cepat mundur. Angin meneru di telinganya saat Wang Chen mendorong kecepatannya hingga batasnya. Tidak! Jika ini terus berlanjut, monster tua keluarga Teng akan segera menyusul. Merasakan aura monster tua keluarga Teng yang mengejarnya, Wang Chen tahu bahwa situasinya tidak baik. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan tertangkap. Kekuatannya jauh lebih rendah daripada monster tua dari keluarga Teng itu. Jika bukan karena dia secara tidak sengaja mencapai Swan Moon level 3 tadi malam, dia mungkin sudah mati di tangan monster tua keluarga Teng. Pada saat ini, Wang Chen mengandalkan kekuatan Mystic Moon level 3 miliknya untuk bertahan dan melarikan diri. Ini satu-satunya jalan. Cahaya dingin melintas di matanya saat Wang Chen berpikir sendiri. Sekarang, hanya ada satu cara untuk menyingkirkan monster keluarga Teng dan melindungi dirinya sendiri. Kuburan! Wang Chen memutuskan untuk bergegas ke tempat ini. Dengan bantuan roh jahat yang tak ada habisnya, racun, dan kabut beracun di Burial Ground, ada harapan baginya untuk melarikan diri. Atau bahkan melakukan serangan balik. Memikirkan hal ini, Wang Chen berlari ke arah tempat pemakaman. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Di belakangnya, monster tua dari keluarga Teng telah mencapai puncak amarahnya. Wang Chen, ancaman terbesar bagi keluarga Teng dan musuh terbesar keluarga Teng, telah muncul. Bagaimana mereka bisa membiarkannya lolos? Terlebih lagi, apa yang dilakukan Wang Chen beberapa hari terakhir ini membuatnya gila. Sekarang, jika dia membiarkan Wang Chen lolos dari pandangannya, betapa buruknya hal itu. Nenek moyang keluarga Teng menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengejar Chen Fan. Pada saat yang sama, dia diam-diam terkejut dengan kecepatan Wang Chen. Apakah ini kecepatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultifator Mystic Moon Rank 3? Tidak bagus, tempat pemakaman ada di depan. Setelah mengejar beberapa puluh kilometer, leluhur keluarga Teng melihat arah pelarian Wang Chen dan menjadi semakin cemas. Tempat pemakaman telah muncul di hadapannya. Dia pasti mencoba melarikan diri ke Burial Ground. Bagaimana mungkin leluhur keluarga Teng tidak mengetahui apa yang dipikirkan Wang Chen? Anak nakal, saya tidak akan membiarkan Anda sukses hari ini. Bahkan jika kamu lari sampai ke ujung bumi, aku akan membunuhmu. Nenek moyang keluarga Teng menarik nafas dalam-dalam dan tatapan kejam muncul di matanya saat dia meraum di dalam hatinya. Aku di sini. Namun, mengapa Wang Chen begitu peduli? Akhirnya, ketika leluhur keluarga Teng berjarak kurang dari satu kilometer, Wang Chen bisa melihat tepi Burial Ground. Tubuhnya bersinar dan kecepatannya mencapai batasnya. Tubuh Wang Chen berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung memasuki tempat pemakaman. Kabut tebal membubung, asap hijau memenuhi udara, dan tangisan hantu terdengar. Saat seseorang memasuki tempat pemakaman, seseorang akan merasa seolah-olah mereka telah memasuki neraka itu sendiri. Dengan masker kulit manusia di wajahnya, Wang Chen tidak perlu khawatir akan menghadapi bahaya lagi. Tubuhnya bersinar ketika dia mengabaikan kabut beracun dan tangisan hantu. Wang Chen langsung bergegas menuju pusat Burial Ground. Ada banyak jenderal hantu, raja hantu, dan kabut serta racun beracun yang tak ada habisnya. Itu adalah tempat persembunyiannya, dan itu juga akan menjadi tempat di mana dia akan menyerang balik. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Melihat Wang Chen memang telah memasuki tempat pemakaman, ekspresi leluhur keluarga Teng sedikit berubah. Dia mengatupkan giginya dan juga bergegas masuk. Dia tahu tempat ini sangat berbahaya. Dia juga tahu bahwa tempat ini dipenuhi kabut beracun. Namun, dia tidak terlalu peduli. Jika dia membiarkan Wang Chen melarikan diri kali ini, siapa yang tahu berapa banyak lagi masalah dan bahaya yang akan terjadi di masa depan. Akan lebih sulit lagi membunuh Wang Chen. Dia pasti tidak bisa melepaskan kesempatan ini hari ini. Karena Wang Chen bisa memasuki Burial Ground, mengapa dia tidak bisa masuk juga? Dengan penawarnya di mulutnya, leluhur keluarga Teng mengejar Chen Fan dengan ekspresi serius. Dia tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, tetapi Wang Chen sepertinya melambat sehingga leluhur keluarga Teng bisa menyusul. Meski merasa ada jebakan, leluhur keluarga Teng tetap mengejar Chen Fan. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan bagus ini? Selain itu, bagaimana Wang Chen bisa menimbulkan masalah di hadapan kekuatan absolut? Nenek moyang keluarga Teng tidak mempercayainya. Bahaya kabut beracun juga sama baginya. Terlebih lagi bagi Wang Chen. Sayangnya, leluhur keluarga Teng tidak mengetahui bahwa Wang Chen telah memurnikan energi kekacauan di tubuhnya dan mampu melarutkan segalanya. Kabut beracun tidak berbahaya bagi Chen Fan. Jika leluhur keluarga Teng mengetahui hal ini, dia mungkin akan menyerah untuk mengejar Chen Fan. Karena dia tidak mengetahui hal ini, dia berada dalam bahaya yang tak ada habisnya. Astaga, astaga. Chen Fan tanpa sadar telah memasuki tempat pemakaman yang jaraknya puluhan ribu meter. Dia sangat dekat dengan area inti. Inilah tempatnya. Memalingkan kepalanya, Wang Chen samar-samar melihat sosok berlari ke arahnya dari jarak ratusan meter. Senyuman dingin muncul di wajah Wang Chen. Dengan sekejap tubuhnya, dia menarik kembali auranya dan bersembunyi di balik penghalang kabut. Sebelumnya, untuk memikat orang ini agar mengikutinya, Wang Chen sengaja menyebarkan auranya. Sekarang saatnya dia melawan, dia harus menyembunyikannya. 10.000 token hantu. Dengan membalik pergelangan tangannya, 10.000 token hantu muncul di tangan Wang Chen. Wow, wow, wow. Di kedalaman Burial Ground, puluhan ribu roh jahat melolong dan memelototi Chen Fan. Seolah-olah mereka ingin melahap Wang Chen kapan saja. Namun, token 10.000 hantu di tangan Wang Chen memancarkan cahaya hitam samar. Roh-roh jahat itu tidak berani mendekat dan hanya bisa mengelilinginya dari jauh. Saat ini, leluhur keluarga Teng menyerbu masuk dan menjadi sasaran pertama. Tidak bagus, aura anak itu. Kenapa menghilang? Mungkinkah dia dimangsa oleh roh jahat? Di sisi lain, setelah kehilangan aura Wang Chen, tubuh leluhur keluarga Teng tiba-tiba berhenti bergerak dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Samar-samar dia merasa ada sesuatu yang salah. Sekarang dia memikirkannya, sepertinya Wang Chen sengaja membawanya ke sini. Kabut beracun di sekelilingnya sangat pekat dan pil penawar di mulutnya terlalu berat untuk ditanggung oleh leluhur keluarga Teng. Kulitnya sudah tertutup kabut beracun dan kulitnya mulai berubah menjadi hijau. Tidak bagus, racunnya terlalu kuat. Tanpa aura Wang Chen, apa yang harus saya lakukan? Nenek moyang keluarga Teng mengatupkan giginya dan wajahnya dipenuhi kengganan. Bagaimana dia bisa rela kehilangan aura Wang Chen dan menempatkan dirinya dalam bahaya? Tidak bagus, aku jatuh ke dalam jebakan. Cepat pergi. Kemudian, seolah sedang memikirkan sesuatu, ekspresi leluhur keluarga Teng berubah drastis. Dia tanpa sadar telah sampai ke kedalaman kuburan. Mungkinkah Wang Chen tahu bahwa dia akan mati dan ingin mati bersamanya? Kabut beracun di sini sangat ganas dan ada banyak roh jahat. Dia juga dalam bahaya. Menyadari keadaan yang tidak baik, leluhur keluarga Teng berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Uuuu. Namun, saat berikutnya, wajahnya menjadi pucat pasi. Ini karena sudah ada puluhan ribu roh jahat yang bersembunyi di balik kabut beracun. Pada saat ini, roh-roh jahat ini sedang menerkam ke arahnya. Wajah dan tarinya hijau, haus darah dan ganas. Aura kematian yang pekat menyesakan. Aura dinginnya membuat orang merasa seolah-olah jatuh ke dalam gudang es. Setelah leluhur keluarga Teng tenang, meski bereaksi, semuanya sudah terlambat. Enyahlah. Setelah ekspresinya berubah drastis, dia menyapu dengan senjata panjang di tangannya. Lapisan lampu hijau menyebar. Kepulan-kepulan-kepulan. Gelombang udara melonjak dan menyapu seluruh area. Kemanapun gelombang udara ini lewat, ruang dan waktu terpecah. Mereka membelah kabut beracun, tapi mereka juga menghancurkan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Uuuu. Di tengah jeritan yang menyedihkan, gerakan ini saja telah membunuh ratusan, bahkan ribuan roh jahat. Namun, situasi ini tidak berdampak apapun terhadap mereka. Roh-roh jahat ini sudah kehilangan kesadarannya. Mereka hanya tega membunuh. Bagaimana pembantaian saat ini bisa berdampak pada mereka? Itu hanya akan membuat mereka semakin gila. Energi roh-roh jahat yang dihancurkan itu sebenarnya dimakan oleh jenis mereka sendiri. Uuuu. Segera setelah itu, serangkaian suara siulan terdengar saat roh jahat yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju leluhur keluarga Teng. Puluhan ribu roh jahat menutupi langit dan bumi. Enyahlah, matilah. Kalian semua, mati. Wajah leluhur keluarga Teng pucat pasti. Dia membunuh dan mundur pada saat bersamaan. Dia ingin melarikan diri dari tempat ini. Kamu masih ingin pergi. Namun, bagaimana Wang Chen bisa memberikan kesempatan seperti itu kepada orang tua ini? Ini adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Alasan mengapa Wang Chen memikat lelaki tua ini ke sini bukan hanya untuk melarikan diri dari bahaya. Jika leluhur keluarga Teng tidak mengejarnya sebelumnya, Wang Chen mungkin tidak berpikir untuk melawan. Di dunia luar, dia bukan tandingan lelaki tua ini. Namun nenek moyang keluarga Teng mengejarnya tanpa henti. Ini memberi Wang Chen kesempatan. Ini adalah kesempatan untuk melawan. Dengan bantuan roh jahat yang tak ada habisnya, dia akan mampu mengkonsumsi energi leluhur keluarga Teng dalam jumlah yang tidak diketahui. Seiring waktu, leluhur keluarga Teng tidak hanya akan diracuni, tetapi kekuatannya juga akan sangat tertekan. Dengan begitu, perbedaan kekuatan antara dia dan Wang Chen akan jauh lebih kecil. Pada akhirnya, Wang Chen mampu membunuhnya.